Ibu hantu jelit 5. Segera juga para piausu itu mengetahui bahwa orang yang sedang mereka hadapi ini adalah seorang yang berilmu tinggi, yang tidak bisa dibuat main-main, dan tidak boleh dianggap remeh. Maka dari itu, dengan sendirinya, dengan adanya kejadian yang mengerikan itu di mana siu piausu terbinasa dengan kera perut terpotong dan isi perutnya berhamburan begitu, maka para piausu lainnya jadi juri sendirinya. Mana po sin siu bentak orang bertopeng putih itu pula dengan suara yang keras sekali waktu dia melihat para piausu tersebut masih berdiam diri. Para piausu itu seperti juga baru tersadar dari kesima mereka, dengan cepat mereka saling menatap di antara mereka. Salah seorang di antara piausu-piausu itu telah menyahuti. Chong Piao Tau Chong Piao Tau ada di dalam katanya dengan suara yang tergugu. Dan salah seorang lainnya di antara piausu itu ada yang telah memutar tubuhnya, dia bermaksud akan lari masuk ke dalam guna memberikan kabar tersebut kepada po sin siu. Sedangkan orang bertopeng putih yang mengenakan tudung rumput yang lebar telah mendengus waktu mendengar jawaban piausu itu, dia juga melihat piausu yang lainnya ingin melarikan diri ke dalam kantor dari po sin piau kliok. Dia mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin, tahu-tahu tubuhnya itu telah mencelak dengan cepat sekali, gesit luar biasa. Sambil mencelak begitu dia juga telah mengulurkan tangannya, mencengkeram baju di bagian punggung dari piausu yang mau masuk ke dalam kantor dari piau kliok tersebut. Mau kemana kau bentak orang yang berpakaian serba merah dan aneh tersebut. Dia telah berhasil mencengkeram baju piausu itu, sehingga membuat piausu tersebut jadi terkejut dan ketakutan sekali, dia sampai mengeluarkan suara jeritan kaget. Belum lagi dia tahu apa-apa, dirasakan tubuhnya telah melayang, dan ambruk di tanah dengan keras. Begitu terbanting di tanah, piausu tersebut lantas menjerit dengan suara ketakutan, ampun-ampun. Melihat kepengecutan dari piausu itu, kembali orang yang mengenakan tudung rumput yang lebar itu telah melangkah memasuki ruangan kantor dari po sin piau kliok. Dia meninggalkan para piausu itu yang berdiri ketakutan. Sikap orang berpakaian serba merah yang tidak bisa dilihat wajahnya itu begitu angkuh, dan dia terus juga melangkah masuk dengan langkah yang lebar. Tak ada seorang piausu pun di antara piausu-piausu itu yang berani menahannya. Ketika orang bertopit udung rumput itu memasuki kantor dari piau kliok tersebut, dia melihat ada beberapa orang piausu yang memandang dirinya dengan tatapan matu yang ngeri, karena biarpun tadi para piausu yang berada di dalam ruangan ini tidak keluar, toh mereka telah menyaksikan kematian yang dialami oleh siu piausu. Tiba-tiba orang bertopit udung rumput itu telah melompat dan mencengkeram baju salah seorang piausu yang berada paling dekat dengan dirinya. Dia mencengkeram keras sekali, juga piausu yang dicengkeram bajunya itu jadi terkejut, dia sampai mengeluarkan seruan kaget. Mana posin siu bentak orang bertudung rumput ini dengan suara yang bengis sekali. Piausu itu menggigil tubuhnya, dia tidak bisa menyahuti, karena dia bicara dengan tergugut, tak ada kata-kata yang berhasil keluar dari mulutnya, karena dia ketakutan sekali. Orang bertopit udung rumput itu jadi tambah gusar, dia telah mengangkat tubuh piausu yang sedang dicengkeram bajunya tersebut, dan membantinya. Katakan, di mana posin siu bentak orang bertopit udung rumput itu dengan suara yang keras dan bengis sekali. Atau kalian semuanya akan kubunuh. Piausu yang dibanting itu jadi ketakutan sekali. Pocong piautau berada di dalam kamarnya di belakang kantoran ini kata salah seorang piausu lainnya saking ketakutan. Piausu yang dibanting oleh seorang bertopit udung itu telah merangkak untuk bangun. Tetapi kaki orang bertopit udung rumput, itu telah melayang menyepak tubuh orang tersebut, sehingga seketika itu juga piausu itu jadi terdepak rubuh bergulingan di tanah. Sambil bergulingan itu, piausu tersebut telah menjerit dengan teriakannya, Ampun tai hiap! Ampun! Tai hiap berarti pendekar besar. Piausu-piausu lainnya juga pucat pias wajah mereka. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berani membuka suara. Orang bertopit udung rumput itu tahu-tahu telah mencekal pedangnya, dia menggerakkan pedangnya itu dan seret, terdengar beruntun seruan kaget. Tampak orang bertopit udung rumput itu telah memasukkan kembali pedangnya. Piausu lainnya masih berdiri seperti orang kesima di tempat mereka berdiri. Hanya suatu keganjilan terjadi pada diri piausu-piausu tersebut. Ternyata rambut mereka semuanya rata-rata telah kena disapat putus sebagian oleh pedang orang bertopit udung rumput itu. Para piausu itu jadi mengucurkan keringat dingin, hati mereka jadi ngiris. Coba kalau memang orang yang memakai topit udung rumput itu menghendaki jiwa mereka, bukankah mereka dengan sendirinya telah terbinasa dan jiwa mereka melayang menghadap giam lawong? Sedangkan orang yang memakai topit udung rumput itu telah mendengus dan melangkah ke dalam meninggalkan para piausu itu. Tetapi baru saja orang bertudung topi rumput itu melangkah beberapa tindakan, tiba-tiba keluar dari arah dalam seorang lelaki bertubuh tinggi besar, tegap dan gagah, memelihara jenggot dan kumis yang lebat, yang sudah panjang dan berwarna putih. Siapa yang mencari ku tanya orang yang baru keluar itu dengan suara yang gagah dan keras. Dia juga menyapu semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kedua matanya yang bersinar tajam. Dan dia melihat orang yang memakai topit udung rumput itu. Sedangkan orang yang memakai topit udung rumput itu telah mengawasi orang yang baru keluar itu dengan tatapan mat yang tajam sekali. Engkau kah yang bernama po sin siu tegur orang bertopit udung rumput itu dengan suara yang agak nyaring, bengis suaranya. Orang tua yang berjenggot putih itu telah mengerutkan sepasang alisnya, dia mengangguk. Benar dia menyahuti. Siapakah kau? Orang bertopit udung rumput itu telah tertawa dengan suara yang menyeramkan sekali, mengkirikan bulu tengkuk. Aku kata orang bertopit udung rumput itu seperti juga bertanya. Kukira kalau memang kau melihat wajahku, tentu kau tidak akan bertanya begitu, karena aku yakin kau masih ingat kepada diriku. Mendengar perkataan orang bertopit udung rumput ini, lelaki gagah yang memelihara jenggot yang telah berubah putih seluruhnya disebabkan usia tuanya itu, jadi tambah bingung dan heran, dia juga mendongkol sampai mengerutkan alisnya itu dalam-dalam, dia pun menatap dengan pandangan mati yang tajam sekali. Aku tidak mengenalmu. Aku posinsiu selalu menghormati sesama kawan di dalam kalangan Kang Ou, asalkan orang itu mau menghormati diriku. Tetapi kau ini. Kau terlalu kasar, maka dari itu, mana bisa aku menghormati dirimu. Orang bertopit udung rumput itu tersenyum mengejek. Perubahan wajahnya tidak terlihat, karena dia mengenakan topeng dari kain putih itu. Kau masih berpura-pura sebagai seorang hohon kata orang bertopit udung rumput itu dengan suara yang mengejek. HMM, apakah kau benar-benar berjiwa kesatria? Apakah kau sudah tidak ingat atau memang pura-pura, tak ingat pada belasan tahun yang lalu kau pernah mengeroyok seorang shil yang bernama Futai bersama-sama dengan beberapa jago lainnya? Mendengar disebutnya nama Li Futai, lelaki tua yang mempunyai potongan tubuh gagah itu, yang ternyata memang posinsiu, jadi berubah wajahnya, pucat sekali. Kau, kau, suaranya terguguh. Orang bertopit udung rumput itu mengeluarkan suara tertawa dingin, nyata dia mengejek orang shilipo tersebut. HMM, aku adalah orang shili itu yang akan menuntut balas atas dendam belasan tahun yang lalu kata orang itu. Dan, hari ini adalah hari kematianmu. Dan setelah berkata begitu, orang bertopeng tudung rumput itu, yang mengaku adalah Li Futai, telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan, karena di dalam suara tertawanya itu mengandung nada pembunuhan. Wajah posinsiu jadi berubah tambah pucat, tubuhnya agak menggigil. Busta, kau bukan orang shili itu. Dia telah mampus dengan tubuh yang dicincang kata posinsiu seperti orang kalap. Kau jangan menjual nama orang shili itu. Mustahil kau orang shili itu. Orang bertopit udung rumput itu telah tertawa dingin, tawar sekali suara tertawanya itu. HMM, yang penting sekarang kau mengakui secara jujur, apakah kau memang benar-benar telah ikut mengeroyoku pada belasan tahun yang lalu. Aku jawablah sebagai seorang hohon kata orang bertopit udung rumput itu, yang mengaku sebagai Li Futai dengan suara yang bengis dan agak menyeramkan bagi pendengaran shinsiu. Posinsiu tambah tergugu, dia menatap orang bertopit udung rumput dengan hati yang berdebar keras. Buka topengmu itu bentak posinsiu akhirnya. Aku mau melihat dulu wajahmu, kalau memang kau benar-benar orang shili itu, maka aku masih dapat mengenali wajahnya. Mendengar perkataan posinsiu, orang bertopit udung itu, yang mengaku sebagai Li Futai, telah tertawa-tawar, sikapnya tidak memandang posinsiu sebelah mata. Kau ingin melihat wajahku, tanya orang bertopeng itu dengan suara yang dingin sekali. Apakah kau tidak takut mampus berdiri disebabkan kaget melihat wajahku buka topengmu bentak posinsiu dengan suara yang keras dan gemetar. Karena di samping perasaan gusar, mendongkol, murka dan takut bercampur di dalam hatinya. Buka topengmu itu dan aku dapat mengenali kau orang shili itu atau bukan. Kembali orang bertopeng dan bertopi rumput itu, telah mengeluarkan suara tertawanya yang menyeramkan, dan bersikap seperti juga meremahkan piyaw su tua itu. Baik kata orang bertopit udung rumput itu kemudian. Aku akan turuti permintaanmu untuk melihat wajahku. Karena kalau tidak, kau tentu akan binasa dengan hati yang kecewa dan penasaran. Dan setelah berkata begitu, orang bertopit udung rumput ini telah membuka topi rumputnya, dia melemparkan ke samping, dan topi rumput tersebut telah melayang meluncur dengan cepat sekali, kemudian hinggap di atas meja yang ada di dalam ruangan tersebut dan indah sekali. Rupanya waktu melemparkan topi rumputnya itu, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga topi itu jatuh tepat di atas meja seperti juga dikendalikan. Kemudian dengan perlahan-lahan tangan orang itu memegang topengnya yang terbuat dari kain putih. Nah kau lihat baik-baik kata orang bertopeng tersebut. Po Sin Siu mementang matanya lebar-lebar, hatinya berdebar keras, dan suasana pada saat itu sangat tegang sekali. Para Piao Su yang menjadi anak buah dari Po Sin Siu juga ikut mengawasi dengan penuh ketegangan, karena biarpun mereka sangat takut dan jari kepada orang-orang itu, toh tetap saja mereka ini ingin melihat Chong Piao tahu mereka menghadapi orang bertopeng ini. Lihatlah kata orang bertopeng itu sambil menarik kain topengnya itu. Dan seraut wajah yang ganteng dan cakep sekali terlihat. Po Sin Siu mengeluarkan seruan gusar. Tubuhnya juga mencelat dengan cepat sekali, karena Po Sin Siu telah menjejakan kakinya, sehingga tubuhnya terlambung dan dia menyerang orang yang telah membuka topeng kainnya tersebut. Orang Sipo tersebut juga menyerang dengan goloknya, dia menyerang dengan jurus dari Capsieho Antu, hebat sekali serangannya itu. Sambil goloknya itu berkelebat dari arah samping akan membacok dan menebas batang leher dari orang itu, juga Po Sin Siu mengeluarkan bentakan. Kau dusta. Kau mau menipu diriku, heh bentaknya dengan suara yang murka dan bengis sekali. Kau harus kemampu sih, bocah. Orang yang memakai topeng dari kain putih itu, yang telah membuka topengnya tersebut, ternyata seorang anak muda yang cakep sekali, kulitnya putih, matanya jeli, dan juga hidungnya mancung dengan dua alis berbentuk golok yang tebal sekali. Dialah seorang pemuda yang sangat cakep luar biasa. Melihat Po Sin Siu menyerang dirinya, dia tertawa dingin. HMMM, kau cari mampus kata anak muda itu dengan suara yang menyeramkan, dia juga mengelakan sameran golok Po Sin Siu dengan hanya menundukkan kepalanya dan di saat golok orang Sipo itu lewat di atas kepalanya, dia telah menggerakkan tangan kanannya, menghajar dada Po Sin Siu. Seketika itu juga terdengar suara buk keras sekali. Dan tampak dada Po Sin Siu kena digedor oleh orang yang menjadi lawan dari Po Sin Siu, seketika itu juga Po Sin Siu merasakan dadanya seperti dikempelang oleh palu besi yang keras sekali, sampai mengeluarkan suara gheok yang keras sekali. Juga tubuh Po Sin Siu jadi terlambung tinggi, kemudian terbanting ke lantai dengan mengeluarkan suara gedegukan yang keras sekali. Dengan sendirinya, para Piao Siu yang menonton dikejauhan, jadi tambah pucat muka mereka. Biar bagaimana mereka ini memang sudah jari kepada anak muda yang tadi mengenakan topeng dan tudung rumput yang lebar itu, dan dengan sendirinya biarpun mereka melihat Chong Piao tahu mereka ini kena dihajar oleh anak muda itu, toh tetap saja mereka tidak berani untuk maju guna memberikan bantuannya, karena nyali mereka telah pecah. Po Sin Siu begitu ambruk di lantai, dia telah meletik melompat bangun. Dia menggunakan jurus li etat teng, ikan gabus meletik, dengan ringan tubuhnya mencelat, kemudian dia telah berdiri dengan wajah yang merah padam disebabkan perasaan gusar dan murkanya. Po Sin Siu merasakan dadanya sakit luar biasa, seperti juga tulang-tulang di dadanya itu telah terhajar remuk dan juga menimbulkan perasaan sakit yang benar-benar mengejutkan hati Sin Siu. Hanya saja, biarpun pukulan dari orang itu agak keras terhadap Sin Siu, toh Si Po ini tidak sampai muntah darah. Siapa kau? Mengapa kau menggunakan nama Lifutai untuk menggertak diriku? Ada sangkutan hubungan apa antara kau dengan Sili itu bentak Po Sin Siu dengan metu yang mendelik lebar? Anak muda itu juga telah membuka jubahnya yang serba merah. Segera juga tampak, bahwa dia juga berpakaian sebagai seorang sastrawan, seorang pelajar. Anak muda ini telah tertawa dingin. HMM, akhirnya kau mengakui juga bahwa kau mengenal Lifutai, bukan tanya pelajar itu dengan suara yang bengis. Po Sin Siu jadi mengerutkan alisnya, dia mengawasi anak muda ini dengan bimbang. Tetapi akhirnya, setelah mengambil suatu keputusan yang cepat, orang Sili Po tersebut telah mengangguk. Ya dia menyahuti dengan cepat sekali. Aku memang mengenal Lifutai. Pemuda yang berpakaian sebagai pelajar itu telah tertawa dingin. HMM, bagus kata anak muda berpakaian sebagai sastrawan itu. Aku adalah puteranya Lifutai. Metaposin Siu jadi tambah mendelik. Kau, kau terguguh sekali suaranya. Pelajar itu telah tertawa lagi, dingin sekali suara tertawanya itu. Hari ini adalah hari kematianmu, maka dari itu, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari kematianmu kata pelajar itu. Aku Li Ciekyat selalu akan membalas dan membayar semua hutang-priutang darah pada belasan tahun yang lalu. Wajah Po Sin Siu jadi berubah mendengar perkataan pelajar itu, yang ternyata memang Li Ciekyat adanya. Dia jadi memandang Ciekyat beberapa saat lamanya. HMM sekarang kau bersiap-siaplah untuk menerima kematian kata Cie. Ciekyat lagi waktu dia melihat Sin Siu hanya berdiam diri saja. Po Sin Siu seperti baru tersadar dari mimpinya, dengan cepat, walaupun hatinya agak keder dan juri, karena dia mengetahui bahwa Ciekyat mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, toh dia telah mengambil keputusan akan memberikan perlawanan yang gigih. Dia telah memutar goloknya, dia akan menggunakan jurus-jurus dari ilmu golok Capsie Hoan Tu. Melihat Po Sin Siu memutar-mutar goloknya begitu, Ciekyat tertawa-tawar. HMM, majulah, aku akan memberikan kau kesempatan sebanyak tiga jurus. Setelah itu kau harus mampus kata anak muda Sili ini. Po Sin Siu jadi dekat berbareng gusar. Dengan mengeluarkan suara bentakan, dia telah melompat menyerang Ciekyat dengan menggunakan goloknya. Ciekyat tertawa mengejek. Sambaran golok dari Po Sin Siu dihilangkan dengan jalan menggeser kaki kirinya dua inci, kemudian dia telah menyerampang dengan menggunakan kakinya itu, sehingga tubuhnya jadi doyong ke samping, dengan sendirinya golok Sin Siu jadi lewat di sisi tubuhnya. Sedangkan mulut Ciekyat juga telah meneriaki kata-kata, jurus pertama. Kemudian tampak Ciekyat telah melompat menjauhi Sin Siu. Para Piao Su yang melihat itu tidak ada yang berani maju untuk memberikan bantuan kepada Sin Siu, karena mereka jori sekali kepada Ciekyat, telah pecah nyali mereka, sebab mereka tadi menyaksikan dengan matu kepala sendirinya, bagaimana Siu Piao Su akan menemui kebinasaannya. Dengan sendirinya, mereka hanya menyaksikan dari kejauhan saja dengan hati yang bergebar. Pada saat itu, Sin Siu ketika melihat serangannya telah gagal dan mengenai tempat kosong, cepat-cepat telah menarik pulang goloknya. Dengan cepat dia telah membarengi menyerang lagi dengan menggunakan goloknya itu membacok ke arah pundak kiri Ciekyat. Sebat dan cepat sekali gerakan dari Sin Siu. Juga bacokan goloknya itu bertenaga sekali. Ciekyat juga melihat, Sin Siu sekarang telah berubah seperti orang kalap. Mungkin hal ini disebabkan dia merasa jari dan takut menghadapi Ciekyat, jari akan menghadapi kematian dirinya, maka dari itu, dia telah berubah menjadi nekat dan bermaksud akan mengadu jiwa. Tetap Ciekyat dapat bergerak dengan gesit sekali. Anak muda Sili ini memang mempunyai kepandainya yang tinggi. Ginkangnya pun sempurna sekali, sehingga tiap gerakannya itu benar-benar sebat dan gesit, yang membuat Sin Siu selalu menyerang tempat kosong. Serangan yang kali ini pun ternyata menemui tempat kosong pula. Bacokan dari golok Sin Siu telah membacok angin, sebab begitu golok Sin Siu melesat membacok ke arah pundak Ciekyat. Cepat luar biasa Ciekyat telah menggerakkan tangannya, dan di dalam tangan anak muda Sili tersebut telah menggenggam pedangnya, yang dicekal dengan kera membalik, sehingga tubuh pedang melekat pada lengannya. Dengan menggunakan pedangnya tersebut, Ciekyat telah menangkis bacokan dari Sin Siu. Teranggok terdengar suara benturan logam yang keras sekali. Sin Siu jadi mengeluarkan seruan kaget. Karena begitu goloknya kena ditangkis oleh pedang Ciekyat, orang Sipo ini merasakan goloknya itu terpental dan hampir saja membacok kepalanya sendiri, dan juga Sin Siu merasakan tangannya itu tergetar, telapakan tangannya perih, sebab kulit telapakan tangannya itu seperti juga terbeset. Untung saja goloknya itu tidak sampai terlepas dari cekalannya. Sedangkan Ciekyat telah melangkah mundur dua langkah ke belakang. Jurus yang kedua teriak anak muda Sili ini dengan suara yang nyaring. Po Sin Siu jadi tambah keder, dia dibarengi oleh rasa takut. Dengan sendirinya, dia jadi tambah gugup dan tambah nekat. Dengan mengeluarkan seruan yang keras sekali, dengan mengeluarkan jeritan yang memekatkan anak telinga, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, Sin Siu telah menjejakan kakinya lagi. Dia bermaksud akan menyerang di saat Ciekyat belum dapat berdiri tetap. Akan tetapi Ciekyat telah melompat menjauhi lagi. Ini adalah jurus yang ketiga, hati-hatilah seterusnya, karena kau akan segera menghadapi kematianmu, kata Ciekyat dengan suara yang tawar. Suasana di dalam ruangan tersebut jadi sunyi dan tegang sekali. Sin Siu jadi bermandian keringat dingin. Hatinya berdebar keras, dan wajahnya jadi berobah-robah, sebentar pucijat, dan sebentar lagi merah padam, dia benar-benar jadi gugup sekali. Para Piausu lainnya juga mengawasi dengan hati yang berdebar keras. Tak ada seorang pun di antara Piausu itu yang mengeluarkan suara, sehingga ruangan itu sunyi sekali, hanya terdengar suara Sin Siu yang memburu keras. Jenggot dan misalnya seperti juga berdiri kejang disebabkan hati si Piausu tua ini sangat murka dan gusar. Ciekyat mengawasi Sin Siu dengan tatapan mati yang tajam sekali. Sin Siu berusaha menguasai gonjangan hatinya. Dan setelah dengus napasnya agak merendah, Tau-tau Sin Siu telah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, dibarengi oleh lompatan tubuhnya yang tinggi sekali. Dia mengeluarkan ilmu golok simpanannya, yaitu Leong Chiyue Sin Tu dari ilmu golok simpanannya, Chapsie Hoan Tu. Hebat sekali serangan Sin Siu kali ini. Dia menyerang dengan tubuh yang melayang di tengah udara seperti juga seekor naga yang mau menerkam mangsanya, maka goloknya juga berkelebat dengan cepat dan bertenaga sekali, sebab Sin Siu menyerang dengan mengerahkan hampir seluruh tenaga wekangnya. Chiekyat tertawa-tawar. Dia melintangkan pedangnya, dan di saat golok Sin Siu berkelebat akan membacok tubuhnya, dia telah menekuk kaki kirinya, sehingga tubuhnya itu jadi merendah ke bawah seperti orang memberikan penghormatan, dan cepat luar biasa pedang Chiekyat berkelebat ke arah atas, dan di saat tubuh Sin Siu lewat di atas kepalanya, tubuh Sin Siu seperti juga melanggar ujung pedang Chiekyat. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati. Tubuh Sin Siu ambruk di lantai dengan menerbitkan suara gedebukan yang keras sekali. Tubuh Piausu tua itu telah ambruk di lantai dengan keras. Tubuhnya menggeliat, dan tampak darah memenuhi lantai, dia merintih kesakitan, karena perutnya ternyata telah tersodet tersabet pedang Chiekyat, tersobek pecah isi perutnya sampai tampak keluar. Para Piausu yang menjadi anak buah dari Sin Siu, jadi berdiri kesima dengan hati yang kecut dan keder, jali mereka benar-benar pecah. Sedangkan Chiekyat telah berdiri kembali, pedangnya perlahan-lahan dimasukkan ke dalam rangkanya, kemudian dia berdiri menghadapi Sin Siu. Po Sin Siu menggeliat lagi di lantai, wajahnya pucat benar. Tau-tau dia berusaha untuk merangkak bangun, dia telah menggunakan goloknya untuk menunjang tubuhnya. Ternyata Piausu tua ini kuat sekali. Perlahan-lahan tubuhnya terangkat. Matanya mendelik kepada Chiekyat. Kau, kau, dia berkata dengan suara tergetar, karena darah masih keluar dari lukanya yang lebar pada perutnya tersebut, dan tangan kiri Sin Siu mendekapi luka itu, sehingga tampak darah merah yang segar telah mengalir keluar dari selah-selah jari jemari tangan orang Shippo itu. Chiekyat tertawa-tawar, dingin sekali sikap anak muda Sili ini. Inilah saat-saat kematianmu. Kau bisa merasakan bagaimana orang harus menghadapi kematiannya, kata Chiekyat dengan suara yang tawar. Sin Siu gemetar tubuhnya. Darah masih mengucur dari lukanya yang lebar itu. Kau, aku, oh, aku penasaran sekali, aku penasaran sekali, kata. Sin Siu dengan suara yang susah payah, tubuhnya menggigil menahan perasaan sakit. Pada luka di perutnya itu, Chiekyat tertawa dingin. Kau memang akan menjadi setan penasaran, kata si anak muda Sili ini dengan suara mengejek. Nah, pergilah kau ke neraka untuk menghadap Giam Loong. Dan setelah berkata begitu, Chiekyat tertawa gelak-gelak. Semua Piausu memandang kejadian ini dengan metu yang mendelong. Metu mereka terbuka lebar memandang kesima kepada Piausu tua Shippo tersebut. Dilihatnya tubuh Sin Siu semakin gemetaran, rupanya dia akan merenggang nyawa. Wajahnya pucat pias. Dan darah merah yang mengucur dari lukanya itu di perut si Piausu Shippo tersebut, telah memenuhi lantai. Kau, kau, kata Sin Siu dengan suara gemetar, dan dia tidak bisa meneruskan perkataannya, karena dia telah kehabisan tenaganya, matanya berkunang-kunang, lalu dengan tidak bisa dipertahankan terus, tubuhnya telah ambruk di lantai dan dia menghembuskan napasnya setelah tubuhnya mengejang beberapa kali. Putuslah nyawa Piausu tua Shippo itu. Melihat ini, Ciekyat puas. Dia tertawa-tawar sambil menoleh kepada para Piausu yang berada di situ. HMMM, inilah suatu pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang pernah dilakukannya, kata Ciekyat dengan suara yang tawar. Dulu belasan tahun yang lalu orang Shippo ini telah ikut mengeroyok ayahku dengan Kero yang pengecut sekali, maka dari itu, sekarang dia juga harus menemui kematiannya dengan Kero yang mengerikan ini. Tadi aku telah memberikan kesempatan padanya tiga kali, dan ternyata dia memang seorang yang tidak mempunyai kepandayan yang berarti, sehingga dia harus mampus. Dan setelah berkata begitu, Ciekyat tertawa gelak-gelak. Kemudian dia menoleh kepada mayat Sinsyu yang rebah di lantai dengan mengejang dan mata mendelik, isi perutnya tampak berhamburan keluar, bercampur dengan darah merah yang menggenangi lantai. Kemudian Ciekyat telah mengambil tudung rumput dan jubah merahnya. Dia mengenakannya kembali. Dia lalu melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah yang tenang sekali, melewati Piao Su yang sedang berdiri ke Sima menatap dirinya. Waktu Ciekyat menoleh menatap kepada para Piao Su itu, maka para Piao Su yang menjadi anak buah dari Pusinsyu jadi menundukkan kepalanya. Mereka tak berani untuk menentang tatapan metu dari Ciekyat. Ciekyat tertawa-tawar, kemudian sekali menggenjotkan tubuhnya, dia telah melesat cepat sekali, dan di dalam waktu yang sangat singkat, dia telah lenyap dari pandangan para Piao Su-Piao Su itu. Setelah melihat Ciekyat berlalu, barulah para Piao Su itu ribut. Mereka cepat-cepat menghampiri mayat Sima. Mereka juga mengeluarkan suara yang berisik sekali, ada yang memaki Ciekyat, ada yang mengatakan bahwa Ciekyat adalah setan penasaran, karena gerakannya hebat luar biasa, gesit dan sukar diikuti oleh pandangan mata. Sedangkan Pusinsyu tetap rebah di lantai menjadi mayat dengan darah menggenangi tubuhnya, isi perutnya telah berhamburan di lantai di antara genangan darah itu. Sedangkan Ciekyat telah berlalu dari Pusinsyu Piao Kiyok. Dengan menggunakan ginkangnya sempurna sekali, dia berlari dengan cepat sekali di atas genting dari rumah penduduk. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, Ciekyat telah berada di luar kota. Dia kemudian membuka jubah merahnya, dia membungkus di dalam pauhoknya. Setelah memandang sekelilingnya, dan tidak melihat ada seorang manusia pun yang mengikuti dirinya, Ciekyat kemudian melangkah lagi menuju ke arah timur. Perjalanan yang dilakukannya kali ini ialah menuju ke arah kota Siang Biankuan, kota yang terletak tak jauh dari tempat itu, karena di kota tersebut Ciekyat akan menemui seorang musuh besarnya pula, yang bernama Aoyang Kim. Perjalanan yang dilakukan oleh Ciekyat kali ini akan membawa suatu pergolakan yang hebat di dalam dunia persilatan, karena Aoyang Kim adalah seorang murid Siow Lim Siye, dengan sendirinya, kalau memang Ciekyat berhasil membunuh orang Siow yang tersebut, peristiwa ini akan tersebar luas, dan juga dengan sendirinya Ciekyat akan mempunyai banyak musuh. Tetapi sebagai seorang pemuda yang masih mempunyai semangat dan kemauan yang keras sekali, dengan sendirinya dia tidak mau memperdulikan akibat dari semua itu. Yang penting di dalam pendirian Ciekyat, dia akan berhasil membalas sakit hati dan dendam atas kematian orang tuanya. Maka dari itu, dengan bersemangat sekali, Ciekyat menuju ke kota Siangbiankuan. Pada saat itu hampir menjelang sore hari, dan udara agak mendung. Rupanya akan turun hujan lebat. Angin juga bertiup dengan keras sekali, sehingga Ciekyat bermaksud akan mencari tempat untuk meneduh. Takut kalau nanti hujan benar-benar turun dengan lebatnya. Tetapi keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi sekali, tidak tampak sebuah rumah penduduk pun. Ciekyat mempercepat langkah kakinya, dan akhirnya dia melihat juga tak jauh dari tempat tersebut ada sebuah rumah. Rumah itu berukuran kecil, tidak besar. Tetapi untuk meneduh dari hujan yang mulai turun rintik-rintik, cepat-cepat Ciekyat menghampiri rumah itu. Ketika sampai di depan rumah itu, anak muda Sili tersebut melihat daun pintu tertutup rapat. Dia mengetuknya. Tak terdengar suara sahutan. Dia mengetuk lagi. Tahu-tahu, bukannya sahutan, melainkan daun pintu itu terbuka dengan mendadak, dan serangkum angin serangan yang kuat sekali menyerang ke arah dadanya. Hal ini mengejutkan Ciekyat. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi karena Ciekyat mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, dengan sendirinya dia bisa mengelakkan serangan itu. Dia telah melompat ke samping. Dan angin serangan tersebut telah menyerang batang pohon yang tumbuh di muka pekarangan rumah tersebut. Buk! Kreeg tampak batang pohon itu rubuh, tumbang oleh angin pukulan yang keras itu. Berbareng dengan tumbangnya pohon itu, Ciekyat mendengar orang memaki, Sial! Sial benar! Aku tidak berhasil menghajar setan itu. Disusul kemudian melompatnya sesosok bayangan keluar dari rumah itu. Ciekyat jadi mendongkol sekali, tak keruan jun terung, orang telah menyerang dirinya. Dia mengawasi orang yang melompat keluar dari dalam rumah dan telah berdiri di hadapannya itu. Itulah seorang pengemis berusia di antara 20 tahun lebih. Wajah pengemis itu memperlihatkan rasa penasaran karena tadi dia tidak berhasil menghajar Ciekyat dengan angin serangan W.E. Kangnya. Sedangkan pengemis tersebut telah melihat Ciekyat, dia mengawasi dengan metu yang mencorong bengis. Kau pelajari dan bentak si pengemis dengan suara yang keras. HMMM! Masih berani kau datang kemari? Ciekyat mengerutkan sepasang alisnya, dia mendongkol sekali, karena orang telah memusuhi dirinya tidak keruan junturungannya. Dia mengawasi pengemis itu dengan tatapan metu yang tajam sekali. Saudara, aku denganmu tidak pernah saling kenal-mengenal, kita seperti juga antara air sumur dengan air sungai yang tidak saling mengganggu, mengapa datang-datang kau menyerangku begitu macam? Kata Ciekyat dengan suara yang sabar, dia berusaha mengendalikan rasa mendongkolnya. Pengemis itu telah tertawa gelak-gelak. HMMM, kau masih bisa berkata begitu tanya si pengemis dengan suara yang bengis. Aku telah bersumpah, biar bagaimana aku harus membinasakan kau, pelajar Edan. Ciekyat jadi tambah heran. Di samping heran, dia juga mendongkol sekali. Antara kau dengan diriku tak pernah terjadi suatu persoalan, juga tak ada sangkutan apa-apa antara kau denganku, mengapa kau memusuhi diriku sampai begini rupa siapakah kau sebenarnya? Mendengar pertanyaan Ciekyat, pengemis itu telah tertawa dingin. HMMM, kau masih pura-pura bertanya begitu, heh kata si pengemis dengan suara yang dingin sekali. Apakah kau mau mengatakan kau tidak mengenal diriku sama sekali? Pembunuhan yang kau lakukan di tepi hutan dua bulan yang lalu itu, siapa yang lakukan? Pembunuhan di tepi hutan tanya Ciekyat dengan heran. Aku, aku tidak mengerti maksudmu. Pengemis itu telah tertawa dingin lagi, sikapnya berang sekali. Sungguh mukamu tebal seperti muka badak kata pengemis tersebut dengan suara yang keras, nyata sekali dia sangat murka. HMMM, dengan berkata begitu kau memang sengaja ingin memungkiri bahwa pembunuhan di pinggir hutan itu bukan kau yang lakukan. Aku memang benar-benar tidak mengerti maksudmu kata Ciekyat, yang juga mendongkol sekali, karena pengemis tersebut telah mendesak dirinya dengan persoalan yang benar-benar tidak dimengerti oleh dirinya. Kau mungkin salah mengenali orang. Tidak mungkin kata si pengemis dengan suara yang berang. Aku dan kau memang telah berjanji akan bertemu di sini pada waktu ini. Ciekyat jadi tambah heran dan bingung. Mengapa persoalan bisa begini aneh pikir Ciekyat di dalam hati? Siapakah pengemis ini dan siapakah orang-orang yang telah dibunuh seperti apa yang dikatakan oleh pengemis tersebut? Melihat Ciekyat berdiam diri saja, pengemis itu rupanya jadi tambah mendongkol. Alasan apalagi yang akan kau keluarkan untuk memungkiri perbuatanmu itu, hai pelajar setan bentak si pengemis dengan suara yang keras sekali. Ciekyat juga jadi mendongkol melihat orang terlalu mendesak dirinya. Baiklah kata Ciekyat dengan suara yang dingin. Kalau memang benar pembunuhan di pinggir hutan seperti apa yang kau katakan itu benar-benar aku yang lakukan, lalu apa yang akan kau lakukan terhadap diriku? Muka pengemis itu jadi merah pada mendengar pertanyaan Ciekyat. HMM, akhirnya kau mengakui juga perbuatan busukmu itu kata si pengemis dengan suara yang berang sekali. Bagus! Bagus! Aku akan membalaskan sakit hati saudara-saudaraku itu dan kau harus mampus di tanganku. Dan setelah berkata begitu, si pengemis telah menjejakan kakinya. Tubuhnya dengan cepat menubruk pada Ciekyat. Dia telah menyerang dengan menggunakan kedua tangannya secara berangkai. Dengan sendirinya, setiap serangan dari pengemis itu membawa angin pukulan yang keras sekali, sebab tadi saja waktu Ciekyat diserang pertama kali, angin pukulan si pengemis telah dapat menghajar patah batang pohon. Maka dari itu, bisa dibayangkan, betapa tenaga yang digunakan oleh pengemis itu kuat sekali. Biarpun usianya masih muda belia, toh tenaga serangannya kuat luar biasa. Dengan sendirinya, Ciekyat cepat-cepat mengelahkan serangan si pengemis. Dia tidak bisa meremahkan serangan dari si pengemis, karena biarpun usia si pengemis masih muda, toh tetap saja tenaga WE Kangnya telah sempurna. Maka dari itu, dengan cepat sekali, gesit luar biasa Ciekyat telah melompat mengelahkan kedua serangan si pengemis. Tangan si pengemis jadi menghajar tempat kosong. Hal ini membangkitkan kegusaran si pengemis. Dengan sendirinya dia bergusar serangannya mengenai tempat kosong. Dengan mengeluarkan seruan gusar, dia telah melompat dan menerjang lagi menyerang Ciekyat. Kali ini dia menyerang dengan menggunakan tangan kanannya untuk menghajar dada Ciekyat, yang diincir adalah jalan darah syuting hiatnya Ciekyat. Sedangkan tangan kirinya telah bergerak setengah lingkaran, jari-jari tangannya itu terbuka, tangannya akan menyerang ke arah leher Ciekyat. Seperti juga telapakan tangan itu berubah menjadi mati golok, kalau memang sampai leher Ciekyat kena diserang, berarti leher itu akan patah. Ciekyat melihat kehebatan si pengemis menyerang dirinya. Lagi pula, Ciekyat pun mengetahui, selalu serangan-serangan si pengemis kuat sekali, juga sangat telengas, karena serangan itu bisa menyebabkan kematian bagi orang yang terkena serangan itu. Dengan sendirinya Ciekyat jadi mendongkol juga, darahnya jadi meluap. Dia dengan si pengemis tidak saling kenal-mengenal tetapi sekarang dirinya diserang begitu macam, dengan serangan-serangan yang mematikan, maka dengan Kero begitu, kegusaran Ciekyat jadi meluap. Bukankah kalau memang dirinya kena diserang oleh si pengemis, dirinya akan terbinasa dengan Kero yang konyol? Maka dari itu, Ciekyat jadi mengambil keputusan, biar bagaimana dia harus dapat menundukkan pengemis ini. Dengan cepat Ciekyat telah menggerakkan tangannya. Kali ini dia tidak menyingkir dari serangan orang, dengan cepat sekali dia telah menangkis serangan tangan kanan si pengemis, dan kemudian dia juga menangkis tangan kiri pengemis tersebut. Terdengar beruntun dua kali suara benturan dari keempat tangan dari tangan kedua orang ini. Nyaring sekali, karena masing-masing telah mengerahkan tenaga WEK mereka, dengan sendirinya benturan tangan-tangan itu jadi keras sekali. Dan juga, karena benturan tersebut menerbitkan suara yang keras, dengan sendirinya si pengemis juga merasakan tenaga tangkisan dari Ciekyat sangat kuat sekali. Dengan sendirinya si pengemis jadi mengeluarkan suara seruan tertahan. Dia merasakan tangannya sakit sekali. Tangannya itu tergetar akibat benturan dari tangan Ciekyat. Dan dengan terhuyung beberapa langkah pengemis tersebut telah melompat mundur. Ciekyat juga terhuyung mundur satu langkah. Dia tidak menyangka sedikitpun bahwa dirinya bisa terdorong mundur begitu. Tadi Ciekyat telah mengerahkan lima bagian tenaga WEKnya untuk menangkis serangan pengemis itu, dan ternyata pengemis itu masih bisa membuat Ciekyat terhuyung ke belakang, hal itu menandakan bahwa pengemis ini sangat kuat sekali WEKnya, biarpun di dalam kenyataannya pengemis itu juga telah terhuyung beberapa langkah jauhnya. Si pengemis dengan cepat dapat menguasai dirinya, dia bisa berdiri tetap lagi. Ciekyat juga telah berdiri menatap pengemis tersebut, sehingga mereka jadi saling memandang dengan pancaran metu yang cukup tajam. Pengemis itu telah mendengus dengan suara yang dingin sekali. HMMM, ternyata kau memang mempunyai kepandayan yang lumayan. Pantas saudara-saudaraku jadi binasa seluruhnya di tanganmu kata pengemis itu tawar. Ciekyat tidak menyahuti perkataan pengemis itu, dia hanya memandang dengan pandangan tidak mengerti, karena dia memang benar-benar tidak mengerti dan tidak paham persoalan yang disebutkan oleh pengemis ini. Melihat Ciekyat berdiam diri saja, dengan cepat si pengemis telah melompat menyerang lagi. Serangan pengemis tersebut kali ini hebat sekali. Membawa angin serangan yang benar-benar luar biasa kuatnya, angin serangan itu berkesyutan nyaring dan menggugurkan daun-daun pohon. Ciekyat tidak berani berayal, dia tidak mau membiarkan dirinya ini kena diserang oleh pengemis itu. Dia jadi teringat kepada dua ekor binatang berbisa yang pernah disaksikan beberapa saat yang lalu, gerakan-gerakan binatang berbisa itu yang telah menyebabkan Ciekyat bisa menciptakan ilmu silat barunya. Dengan cepat Ciekyat telah menggerakan tangannya, tanpa disadarinya, dia telah menggerakan tangannya itu mengikuti gerakan kedua binatang berbisa yang pernah disaksikan olehnya. Luar biasa sekali kesudahannya. Tahu-tahu tangan Ciekyat bergerak cepat sekali, dan entah bagaimana, tahu-tahu tangan Ciekyat telah berhasil menghajar pundak pengemis itu. Duk tangan Ciekyat menghajar pundak pengemis tersebut dengan keras sampai mengeluarkan suara benturan begitu. Terdengar suara seruan kaget si pengemis, dia terlempar beberapa kaki jauhnya, ambruk di tanah dengan mengeluarkan suara gedabukan yang keras. Tetapi pengemis itu liahai dan kosan sekali. Begitu tubuhnya terbanting, begitu lekas dia telah mencelat untuk berdiri lagi. Dengan meta memancarkan cahaya yang bengis, pengemis ini telah menatap Ciekyat. Ciekyat yang kala itu telah berdiri tenang-tenang di tempatnya. Tubuh si pengemis gemetar, menggigil disebabkan kegusaran yang sangat berkecamuk di dalam hatinya. Dengan sendirinya dia ingin mengadu jiwa guna binasa bersama-sama dengan Ciekyat. Pengemis tersebut memang nekat benar. Kau, kau pelajar setan. Hari ini aku akan adu jiwa denganmu kata pengemis itu dengan suara gemetar. Tak nantinya hatiku tenang kalau memang kau belum mampus dan dilenyapkan dari permukaan bumi ini. Dan setelah berkata begitu, dengan berani dan nekat si pengemis telah melompat menerjang ke arah Ciekyat lagi. Melihat kenekadan dari si pengemis, Ciekyat jadi kewalahan juga. Tetapi karena Ciekyat memang telah mengambil keputusan untuk menundukkan pengemis ini, dengan sendirinya dia jadi menghadapi terus. Waktu si pengemis telah menyerang dirinya lagi, Ciekyat telah bergerak cepat. Lagi. Dia mengegoskan serangan si pengemis, kemudian dengan cepat sekali, dia telah mengulurkan tangannya, menotok jalan darah tayang hiatnya si pengemis. Dan totokan Ciekyat berhasil. Si pengemis terkejut waktu dia merasakan jalan darah tayang hiatnya kena ditotok oleh si anak muda sili tersebut, dia sampai menjerit kaget. Tetapi telah terlambat. Tubuhnya telah mengejang dan ambruk di tanah dengan keras sekali, seketika itu juga dia meringkuk tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Ciekyat menghampiri pengemis itu. Dilihatnya pengemis tersebut sedang mendelik dengan metu yang terbuka lebar. Rupanya, biarpun tubuhnya sudah tertotok dan dia dalam keadaan tak berdaya. Toh tetap saja dia masih bergusar begitu rupa. Sedikitpun tidak tampak perasaan takut di wajahnya, dia malah ingin memaki kalang kabutan. Pelajar Edan. Pelajar Setan. Cepat bebaskan aku memaki pengemis itu dengan suara yang mengancam benar. Kalau memang satu kali saja aku terlolos dari tanganmu, niscaya aku akan mengadu jiwa, aku mau lihat, siapakah yang akan mampus di antara diri kita. Ciekyat tersenyum, sikapnya telah berubah sabar sekali. Saudara, kau ternyata telah salah paham kata Ciekyat. Kau telah salah mengenali orang. Percayalah pada kata-kataku, aku tidak mengenal dirimu dan belum pernah saling jumpa antara diriku dengan dirimu, maka dari itu, janganlah kau bersikeras terus bahwa aku ini adalah musuhmu. Aku adalah orang pengelana, tetapi aku belum pernah mengalami persoalan yang kau sebutkan tadi. Mendengar perkataan Ciekyat pengemis itu tertawa dingin dengan suara mendengus. HMM, kau masih ingin berusaha membantah bentak pengemis itu dengan suara keras, nyata dia gusar sekali. Tubuhnya masih rebah tertotok tanpa bisa bergerak. Tak usah kau memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Aku denganmu telah dua kali bertemu, mustahil aku tidak bisa salah mengenali orang. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Aku bukan sebangsa manusia yang takut mati. Mendengar perkataan pengemis tersebut, Ciekyat jadi tambah heran. Menurut si pengemis bahwa dirinya telah bertemu dua kali dengan pengemis ini, tetapi setau Ciekyat, dia tidak pernah bertemu dengan pengemis tersebut. Apakah di dalam dunia ada seorang Ciekyat lainnya? Ciekyat benar-benar bingung. Sehingga akhirnya, saking herannya, Ciekyat tidak berkata-kata, dia hanya mengawasi pengemis dengan tatapan mati yang heran. Melihat Ciekyat hanya berdiam diri, si pengemis jadi tambah murka. Dia duga Ciekyat sengaja ingin mempermainkan dirinya. Kalau memang kau mau membunuh, bunuhlah teriak pengemis itu lagi dengan suara yang mengguntur. Amarahnya telah meluap. Ciekyat tersadar, dia menghela nafas. Saudara, aku sebetulnya menyesal sekali, mengapa kau masih demikian muda bisa salah mengenali orang? Perhatikanlah baik-baik wajahku, kau tentu akan menemui kelainan antara diriku dengan orang yang kau temui beberapa waktu yang lalu. Mendengar perkataan Ciekyat begitu, dan lagi pula pengemis ini melihat Ciekyat berkata dengan wajah yang bersungguh-sungguh, dengan sendirinya dia jadi bimbang juga. Dia mencengperhatikan wajah Ciekyat tajam sekali. Sampai akhirnya dia seperti kaget sendirinya. Oh, ini, ini, kau memang bukan dia, oh bukan dia kata si pengemis. Seperti terkejut benar. Ciekyat mengetahui bahwa pengemis tersebut telah dapat melihat tegas wajahnya. Sudahkah kau melihat dengan tegas wajahku? Tanya Ciekyat dengan sabar. Bukankah benar perkataanku bahwa kau telah salah mengenali orang? Mendengar perkataan Ciekyat pengemis itu tampaknya agak bingung. Inilah aneh. Kau berpakaian sama seperti orang itu. Tetapi ternyata sekarang aku bisa melihat tegas sekali, kau bukan dia. Kau bukan pelajar setan itu. Hai, aku memang benar-benar telah salah mengenali orang mengumam si pengemis dengan suara yang berlahan. Ciekyat jadi girang melihat pengemis itu mau mengakui dirinya telah salah mengenali orang. Dia tersenyum sambil berjongkok di samping pengemis itu. Diurutinya jalan darah si pengemis yang tadi telah tertotok. Sambil menguruti begitu, Ciekyat berkata, Maafkanlah tadi aku terpaksa menotok jalan darahmu, karena kau tidak tentu di antara diri kita berdua akan terjadi pertempuran yang hebat dan akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pengemis itu tampaknya malu sekali, wajahnya sampai berubah menjadi merah. Waktu jalan darahnya telah jalan kembali pulih seperti biasa, dengan cepat si pengemis telah bangun berdiri. Tahu-tahu dia telah merangkapkan tangannya, dia memberi hormat kepada Ciekyat. Hal ini membuat Ciekyat jadi tergopoh-gopoh membalas pemberian hormat dari si pengemis. Jangan begitu, saudara kata Ciekyat cepat. Kita memang sering salah metu kalau mau mengenali seseorang. Pengemis itu tersenyum malu, rupanya dia jengah sekali. Maafkanlah kehilafanku tadi kata pengemis itu. Aku bautiong hiap dengan ini meminta maafmu sebesar-besarnya. Ciekyat juga cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Kemudian Ciekyat menanyakan, mengapa dia bisa begitu bermusuhan dengan orang yang dikatakan oleh pengemis tersebut hampir mirip dan menyerupai diri Ciekyat. Pengemis itu menghela nafas. Kalau diceritakan sangat panjang sekali katanya dengan suara berduka. Banyak saudara-saudara kami dari pihak Kepang yang menjadi korban dari sastrawan setan itu dan setelah berkata begitu, pengemis tersebut jadi kurang enak hati juga, karena segera juga dia teringat bahwa Ciekyat adalah seorang pelajar juga, dengan sendirinya dia mengatakan musuhnya itu dengan sebutan pelajar setan, dia jadi tidak enak hati. Tetapi Ciekyat rupanya telah mengetahui kekekukan dari pengemis tersebut. Anak muda Sili ini tersenyum. Bolehkah Hak Seng mengetahui persoalanmu itu tanya Ciekyat dengan cepat mengalihkan pembicaraan mereka. Dia juga membahasakan dirinya dengan sebutan Hak Seng, yang artinya aku si murid, suatu perkatakan yang merendah. Pengemis itu dengan cepat telah mengangguk. Boleh. Boleh dia menyahuti dengan cepat sekali. Tak menjadi halangan bagiku. Tetapi lebih baik lagi kalau memang Kongcu ikut menemui guruku dulu, nanti guruku itu yang akan menceritakan segalanya. Mendengar perkataan pengemis tersebut, Ciekyat telah mengiakan. Dia mau ikut bersama pengemis itu untuk menemui guru si pengemis. Dengan cepat mereka telah berlalu dari tempat tersebut. Mereka berlari dengan cepat sekali, karena mereka telah menggunakan ginkeng mereka yang sempurna. Tubuh mereka melesat dengan cepat dan gesit sekali. Ternyata biarpun ginkeng Ciekyat menang beberapa tingkat dari pengemis tersebut, namun Ciekyat tidak mau memperlihatkan keunggulannya itu, dia sengaja telah berlari hanya mengerahkan lima bagian dari ilmu lari cepatnya itu, yang membuat mereka jadi bisa berlari berendeng. Pengemis itu tidak menduga bahwa Ciekyat sengaja telah memberikan suatu ketika dan mengalah kepadanya, dia hanya menduga bahwa kepandayan Ciekyat dengan dirinya berimbang, dan tadi dia telah berhasil kena ditotok oleh Ciekyat hanyalah disebabkan dia lengah dan kurang waspada, yang menyebabkan dirinya, atau jalan darahnya, berhasil ditotok oleh Ciekyat. Pengemis ini, Bo Tiong Hiap, malah telah mengerahkan tenaganya untuk berlari lebih cepat lagi. Dia telah mengerahkan ginkangnya. Tetapi tetap saja Ciekyat dapat mengikutinya berlari berendengan dengan dirinya. Hal ini menyebabkan dia mau tak mau jadi tambah penasaran. Dengan mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya, pengemis yang mengaku Sibo itu telah berlari dengan cepat sekali. Tubuhnya melesat bagaikan terbang, cepat luar biasa sekali. Dan si pengemis menduga bahwa dia pasti akan dapat meninggalkan Ciekyat di dalam jarak yang cukup jauh. Dia bermaksud mau memperlihatkan kepada Ciekyat, bahwa ginkangnya berada di sebelah atas dari anak muda Sili itu. Dengan bisa memperlihatkan bahwa ginkangnya berada di sebelah atas Ciekyat, Bo Tiong Hiap bermaksud menebus kekalahannya, di mana dia kena direbuhkan oleh Ciekyat. Tetapi Ciekyat hanya tersenyum tenang saja waktu dia melihat kelakuan pengemis tersebut. Dia tetap mengikuti dengan gerakan yang ringan dan tenang sekali. Tubuhnya mencelak cepat luar biasa, biarpun tampaknya Ciekyat tidak menggerakkan kakinya, toh tubuhnya telah melayang berlari dengan kecepatan yang luar biasa, dia berlari selalu berendeng dengan Bo Tiong Hiap. Hal ini, selain membuat Bo Tiong Hiap jadi penasaran sekali, juga dia sangat kagum. Dengan sendirinya hatinya bercekat. Dia segera mengetahui bahwa dirinya memang mempunyai kepandayan yang berada jauh di sebelah bawah anak muda Sili yang sedang berlari bersama-sama dengan dirinya akan menemui guru si pengemis guna meminta keterangan sang guru. Ciekyat masih terus mengikuti berendeng di samping pengemis tersebut. Sikapnya tenang sekali. Masih jauh, Bo Hengtai tanya Ciekyat waktu mereka telah berlari agak jauh dan masih tidak tampak sebuah rumah penduduk pun. Tidak jauh kata Bo Tiong Hiap cepat. Sebentar lagi kita akan sampai mereka berlari lagi dengan cepat. Ketika sampai di sebuah tikungan, tampak di hadapan mereka sebuah kelenteng. Bo Tiong Hiap telah menunjuknya. Itu di akata Bo Tiong Hiap. Di kuil itu guru ku mondok. Ciekyat dan pengemis Sibo ini telah berlari lebih cepat lagi, tubuh mereka bagaikan melesat, agar cepat-cepat sampai di kelenteng yang ditunjuk oleh Bo Tiong Hiap. Kelenteng yang ditunjuk oleh Bo Tiong Hiap, pengemis muda itu, ternyata adalah sebuah kelenteng yang besar dan bangunannya indah serta kekar. Tembok kelenteng itu berwarna merah, juga daun pintu ruangan tengah dari kelenteng itu, kuil tersebut, berwarna merah pula. Dengan ringan dan enteng sekali, Ciekyat dan Bo Tiong Hiap melompat ke atas dinding kuil itu. Sepi sekali, tidak ada seorang manusia pun. Bo Tiong Hiap tidak lantas turun, dia menoleh kepada Ciekyat yang berdiri di sisinya. Guru ku berada di dalam kuil ini, Kong Chu kata Bo Tiong Hiap. Ciekyat mengangguk. Hayo kita turun kata Bo Tiong Hiap lagi sambil melompat dari atas dinding itu dengan ringan. Ciekyat hanya mengikuti saja dengan tenang. Mendengar suara itu, Bo Tiong Hiap telah berteriak, suhu. T.E. Chu telah pulang. Waktu Bo Tiong Hiap menuju ke belakang kuil itu, dengan melalui pintu berbentuk rembulan, maka Ciekyat pun mengikuti pengemis tersebut tanpa banyak bertanya. Mereka membelok dua kali, akhirnya mereka sampai di taman dari kelenteng itu. Belum lagi mereka memasuki pekarangan kelenteng itu, yang menyerupai taman, telah terdengar suara taktuk berulang kali, disertai oleh suara orang berkata-kata, Hai kau benar-benar lihai, elo otoa. Mendengar suara itu, Bo Tiong Hiap telah berteriak, suhu. T.E. Chu telah pulang. Dan mereka telah melangkah masuk, maka tampak di samping batu gunung-gunungan kecil, di sebuah kursi batu marmer putih, tampak duduk seorang pengemis tua yang sudah putih rambutnya dan jenggotnya, dan di sampingnya tampak seorang lelaki setengah baya, yang memelihara jenggot pula, tetapi jenggotnya masih hitam. Legam. Wajahnya segat sekali, dia mengenakan baju tungsia yang berwarna kelabu. Di atas kursi panjang itu, di sisi mereka masing-masing tampak sebuah cawan. Sedangkan tangan si kakek pengemis yang rambutnya dan jenggotnya itu seluruhnya telah berwarna putih, sebentar-sebentar bergerak. Mereka memang duduk menghadapi dinding yang terpisah di dalam jarak tujuh tombak. Kedatangan Bo Tiong Hiap dan Ciekiat seperti tidak diacuhkan oleh kedua orang ini. Sedikitpun kedua orang tersebut tidak menoleh waktu Bo Tiong Hiap dan Ciekiat melangkah masuk menghampiri mereka. Dan, waktu saat itulah, di saat mereka telah melangkah dekat, Ciekiat baru bisa melihat, bahwa kakek pengemis tersebut telah menggerakkan tangannya lagi, melemparkan sebutir biji Tokie, yang melesat cepat sekali ke arah dinding, di mana di dinding tersebut terlukis lukisan kotak seperti juga papan Tokie. Biji Tokie yang dilemparkan oleh kakek pengemis tersebut melesat cepat sekali, dan menancap di dalam salah satu kotak. Biji Tokie itu tidak terlepas jatuh, tetap melesat masuk ke dalam dinding. Hal ini bisa menunjukkan, betapa tingginya tenaga timpukan dari pengemis tua yang rambut dan jenggotnya itu keseluruhannya telah berubah putih semuanya. Bagus lelaki yang mengenakan jubah kebuah yang duduk di samping si pengemis. Tahu memang benar-benar hebat. Dan sekarang giliranku membuka jalan kematianmu dan setelah berkata begitu, lelaki itu menggerakkan tangannya juga, maka melesatlah sebuah biji Tokie. Biji Tokie itu meluncur dan menancap di salah satu kotak di deretan keempat dan di kotak keenam. Tepat menancapnya biji catur itu. Si pengemis tua itu jadi melompat berjingkrak sambil mengeluarkan seruan mendongkol. Hai, kau memang benar-benar licik seru si pengemis sambil tertawa. Kau telah dapat memilih jalan kematianku, sehingga aku tidak bisa jalan lagi. Dan memang orang tua yang duduk di samping kakek pengemis tersebut liahai sekali. Tadi dia telah menjalankan biji Tokie-nya itu jalan siung, sehingga ketika itu juga jalan pengemis itu tertutup. Dia sedang berada di dalam posisi ho dan pian, sehingga dengan sendirinya ketika orang tua berpakaian serba kebuah itu berjalan menutup jalan siung, dengan sendirinya jalan hidup bagi si kakek pengemis itu telah tertutup. Jalan kematiannya jadi menjelang dirinya, yang membuat dia tak bisa jalan kembali. Kedua kakek itu, yang satu pengemis, sedangkan yang seorangnya biarpun tidak berpakaian seperti pengemis, toh pakaiannya itu sederhana sekali, telah tertawa gelak-gelak. Tampaknya mereka senang sekali. Mereka masing-masing telah mengambil cawan mereka, meminumnya. Setelah itu, tanpa menoleh si pengemis tua telah berkata, Hiap Jie, apakah kau berhasil? Pengemis Bo Tiong Hiap dan Cie Kiat tadi waktu melihat kedua orang tua tersebut sedang repot dengan permainan Tokie mereka yang aneh itu, Cie Kiat dan Bo Tiong Hiap tidak berani mengganggunya. Mereka hanya berdiri di pinggir menyaksikan saja. Diam-diam Cie Kiat jadi kagum sekali ketika melihat betapa tenaga kedua kakek ini, si pengemis dan si kakek berpakaian baju kebuah itu, yang dapat menimpukan biji Tokie-nya dengan tepat dan meluncur menutupi jalan lawannya masing-masing. Dan di saat pengemis tua itu menegur begitu, Bo Tiong Hiap cepat-cepat menjurah memberi hormat. Pada saat itu si pengemis tua tersebut telah menoleh, dia memperhatikan Cie Kiat. Begitu juga kawannya si pengemis tua, dia menoleh dan mengawasi Cie Kiat. Tampaknya mereka agak tercengang. Melihat hal ini, setelah memberi hormat kepada gurunya Bo Tiong Hiap lantas. Berkata, Suhu dan Bun Supe jangan salah lihat, Kongcu ini bukanlah si pelajar setan Ko Nila memang pakaian dan wajahnya hampir menyerupai dan mirip. Sekali dengan Ko Nila, tetapi ternyata dia tidak mempunyai sangkut paut dengan pelajar setan Shiko itu. Tampak si kakek pengemis tersebut memperhatikan Cie Kiat dengan metu, terpentang lebar. Orang tua yang mengenakan baju kebuah itu juga memperhatikannya dengan teliti. Siapa namamu, Kongcu? Akhirnya si pengemis tua itu segera bertanya setelah dia mengawasi sekian lama. Cie Kiat menyebutkan namanya. Pengemis tua tersebut mengangguk-anggukkan kepalanya seperti juga sedang berpikir. Sedangkan Bo Tiong Hiap telah menceritakan bagaimana dia bisa berjumpa dengan Cie Kiat. Jadi benar-benar kau tidak mengenal pelajar setan Ko Nila itu tegur si pengemis tua sambil mengawasi tajam sekali kepada Cie Kiat. Cie Kiat mengangguk. Ya, Bo Ampoye tidak tahu menahu persoalan yang sedang Eloo Cie Ampoye hadapi kata Cie Kiat cepat. Juga memang sebenarnya Bo Ampoye tidak mengenal orang yang disebut Komila itu. Si pengemis tua menghela nafas. Dia juga menyebutkan namanya, dan memperkenalkan kawannya, orang tua berpakaian baju serba kebuah itu. Ternyata pengemis tua itu bernama Angkosian. Dia adalah seorang pengemis yang mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya. Angkosian adalah seorang tokoh di dalam perkumpulan Kepang. Dia sebetulnya yang harus duduk sebagai pangcu di dalam perkumpulan Kepang. Namun karena dia ini memang tidak mau direpoti oleh persoalan duniawi, maka dia telah menolak jabatan itu. Hanya saja, biarpun Kepang telah mengangkat seorang pangcu lainnya menggantikan kedudukan Angkosian, toh tetap saja semua pengemis-pengemis di dalam perkumpulan Kepang menghormati Angkosian, lebih mengindahkan dan mematuhkan orang Siang ini, kalau dibandingkan dengan pangcu Kepang yang sekarang sedang duduk. Mereka semuanya menghormati orang Siang tersebut karena selain berhati wulas asih, juga Angkosian sangat bijaksana sekali di dalam setiap tindakannya. Setiap Kepang menghadapi persoalan yang rumit dan sulit, yang sukar dihadapi, maka pangcu Kepang sengaja mencari Angkosian untuk meminta pendapat dan nasihatnya di dalam soal mengambil langkah-langkah yang tepat menyelesaikan persoalan tersebut. Maka dari itu, Angkosian biarpun berkedudukan bukan sebagai pangcu Kepang, toh tetap saja dia berpengaruh besar sekali di dalam perkumpulan pengemis tersebut. Sedangkan kakek berpakaian serba kebuah yang menjadi kawan dari Angkosian itu bernama Matian Ie, seorang Kiam Hek, seorang ahli pedang, yang mempunyai ilmu pedang yang luar biasa, yang telah menggemparkan dunia persilatan dengan ilmu pedang Choa Ting Sin Kiam. Matian Ie juga terkenal seorang yang tidak mau dipusingi oleh persoalan duniawi, maka dari itu, dia lebih banyak berkelana untuk mengembirakan hatinya. Dia selalu memilih tempat-tempat yang sepi untuk menikmati ketenangan hidupnya. Dia dengan Angkosian adalah dua orang sahabat yang baik sekali, mereka selalu sering bertemu untuk mengadakan pertandingan Tohye, yang membuat mereka selalu tenggelam di dalam keasyikan. Matian Ie juga seorang yang polos dan suka berterus terang. Dia selalu menghadapi persoalan tenang sekali. Dan pada dua bulan yang lalu Angkosian menghadapi persoalan yang benar-benar membuat kepalanya jadi pusing. Beberapa orang kepang telah diketemukan terbinasa di muka hutan. Pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pelajar bermuka keren dan bertubuh tinggi tegap. Pelajar itu mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, namun dia sangat telengah sekali. Malah, salah seorang Tiang Lodari Keipang kena dibunuh oleh pelajar itu. Pembunuhan ini dapat disaksikan secara kebetulan oleh murid tunggalnya Angkosian yang bernama Bo Tiong Hiap. Bo Tiong Hiap melakukan pengejaran, dan mereka, Tiong Hiap dan pelajar itu, yang akhirnya diketahui bernama Ko Mila, jadi bertempur dengan seru sekali. Tetapi kepandayan mereka terpaut jauh sekali. Ko Mila mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya. Kalau memang orang Shiko ini bermaksud mau membunuh Bo Tiong Hiap, sama mudahnya seperti dia membalikan telapak tangannya sendiri. Tetapi herannya, anehnya, pelajar Shiko itu tidak menurunkan tangan jahat kepada Bo Tiong Hiap. Dia tidak membunuh Bo Tiong Hiap. Tetapi Bo Tiong Hiap yang telah dekat terus juga telah melancarkan serangan dekat. Dia bermaksud akan mengadu jiwa guna membalaskan sakit hatinya kepada diri pelajar Shiko tersebut, karena saudara-saudara satu perkumpulan pengemis telah terbunuh di tangan si pelajar Shiko tersebut. Tetapi pelajar Ko Mila itu banyak sekali mengalah terhadap Bo Tiong Hiap. Wajahnya yang cakep itu memperlihatkan senyumnya yang manis. Sampai akhirnya, dia malah telah melompat menjauhi Bo Tiong Hiap. Pergilah kau pulang ke gurumu kata pelajar itu dengan suara yang mengejek. Aku tidak tega untuk membunuhmu. Beritahukan kepada Ang Po Sian, bahwa satu waktu nanti aku mau menemui dirinya. Bo Tiong Hiap mendongkol sekali, dia murka benar dan penasaran. Maka dari itu, dikejarnya, dan dia melancarkan serangannya pula. Pelajar Shiko itu mendengus. Kau terlalu bandel. Terlalu kepala batu kata. Ko Mila, aku sudah mengatakan bahwa kau lebih baik pulang saja menggelinding ke gurumu, karena percuma saja kau membuang jiwamu di sini. Tetapi Bo Tiong Hiap memang telah dekat benar. Dia tetap melancarkan serangannya terhadap diri pelajar Ko Mila tersebut. Dengan sendirinya setiap serangannya itu mengandung tenaga W.E. Kang yang kuat, sebab Bo Tiong Hiap bukanlah seorang lawan yang lemah. Tetapi menghadapi Ko Mila, Bo Tiong Hiap jadi tidak bisa berbuat banyak. Tampaknya Ko Mila selalu dapat menghindarkan diri dari setiap serangan. Bo Tiong Hiap dengan mudah sekali. Hal ini membuat Bo Tiong Hiap jadi tambah bergusar. Satu kali, dengan ringan sekali, Ko Mila telap mencelat ke atas dan berdiri di salah satu cabang pohon yang tumbuh di dekat tempat itu. Dia berkata dengan suara yang tawar. Kalau memang kau masih penasaran, maka lima hari lagi aku akan menemui dirimu dan kau boleh bertempur sepuas hatimu kata Ko Mila. Sekarang aku masih mempunyai urusan yang harusku selesaikan, maka dari itu, aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali dan ringan juga seperti bayangan, Ko Mila telah mencelat pergi meninggalkan Bo Tiong Hiap. Bo Tiong Hiap sangat penasaran sekali. Dia mengejarnya, tetapi hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali, Bo Tiong Hiap telah kehilangan jejaknya. Hal ini membuat Bo Tiong Hiap jadi uring-uringan, karena Ko Mila berjanji akan menemui dirinya lagi lima hari kemudian itu, tidak disebutkan tempatnya, membuat dia jadi tidak mengetahui akan menantikan di mana. Maka dari itu, Bo Tiong Hiap mengambil keputusan bahwa dia akan menunggu di tempat tersebut setiap harinya. Untuk menggunakan kesempatan itu, Bo Tiong Hiap telah menemui gurunya, Ang Po Sian. Diceritakan semuanya itu. Hal ini membuat Ang Po Sian jadi murka benar. Karena salah seorang Tianlo dari Kepang juga ikut terbunuh oleh pelajar Ko. Itu. Dengan sendirinya, Ang Po Sian juga ingin menemui pelajar itu, Guna. Melakukan pembalasan dendam atas kematian salah seorang Tianlo dari Kepang dan beberapa orang Anggauta Kepang yang terbinasa di tangannya pelajar Sikho tersebut. Mereka guru dan murid selama lima hari telah menantikan di pinggiran hutan itu untuk menunggu pelajar Sikho tersebut menepati janjinya. Namun sampai pada hari yang dijanjikan, pelajar Ko Nila itu tetap saja tidak menampakkan dirinya, tidak terlihat batang hidungnya. Dengan begitu, hal ini membuat hati Ang Po Sian dan Bo Tiong Hiap jadi gusar benar. Kita harus mencarinya kata Ang Po Sian kepada muridnya, Bo Tiong Hiap, setelah mereka menantikan sampai menjelang malam hari kelima itu, dan Ko Nila juga tidak menampakkan dirinya. Biarpun orang itu melarikan diri ke ujung dunia, tetap saja tidak bisa kita lepas begitu saja. Dia harus kita cari sampai dapat dan membalas sakit hati dari saudara-saudara kita di Kepang yang terbinasa di tangannya. Bo Tiong Hiap juga menyetujui saran gurunya itu. Mereka mengembara di dalam kalangan Kang Ou, sampai menjelang dua bulan, mereka masih tidak bisa mengendus jejak dari pelajar Sikho tersebut. Namun pada suatu senja, dikala Bo Tiong Hiap tengah menikmati keindahan senja di dekat sebuah lapangan rumput seorang diri, karena gurunya, Ang Po Sian, tengah beristirahat di sebuah kelenteng di dekat tempat itu, menemani seorang sahabatnya yang bernama Matian Ie, dengan tidak terduga Bo Tiong Hiap bisa bertemu dengan pelajar Sikho tersebut. Pertama-tama Bo Tiong Hiap melihat seekor kuda tengah berlari dengan cepat sekali ke arahnya. Waktu kuda itu telah mencongklang dekat sekali dengan dirinya, tampak penunggangnya itu seorang anak muda. Tiba-tiba darah Bo Tiong Hiap jadi mendesir, karena segera juga dia mengenali bahwa penunggang kuda itu adalah Komila. Dengan cepat Bo Tiong Hiap telah mengerahkan ginkangnya, dia telah mengejarnya. Komila juga kaget waktu dia bertemu dengan Bo Tiong Hiap. Dia berusaha membedal kudanya itu, tetapi dengan cepat sekali Bo Tiong Hiap telah berhasil mengejar kudanya. Bo Tiong Hiap berusaha menjamret tali kendali tunggangan Komila. Tetapi Komila lebih cepat lagi, dia telah melompat turun. Pelajar Sikho ini tertawa. Aha, rupanya kita bisa bertemu di sini kata si pelajar dengan tertawanya. Bo Tiong Hiap sedang murka benar. Kau lelaki pengecut, seorang siaukat yang tidak bisa menepati kata-katamu. Kata Bo Tiong Hiap dengan gusar sekali. HMM, biarpun kau mau melarikan diri ke ujung dunia, tetap saja kau tidak akan dapat meloloskan diri dari tangan kami, tangan orang-orang Kepang. Komila tertawa. Mengapa saudara kecil tampaknya begitu berang dan galak sekali tegurnya? Hal ini jadi tambah membangkitkan kemurkaan Bo Tiong Hiap. Usia dirinya tidak lebih muda dari usia pelajar Sikho itu toh sekarang pelajar Komila telah membawakan lagak seperti orang angkatan tua, yang memanggil dirinya dengan sebutan saudara kecil. Dengan berjingkrak saking murkanya, Bo Tiong Hiap telah berseru, kau pelajar setan. Tanganmu telengas sekali, dan sekarang aku ingin mengambil jiwamu. Mendengar perkataan Bo Tiong Hiap, Komila telah menggoyang-goyangkan tangannya. Sabar. Sabar kata Komila dengan cepat sekali. Jangan kita bertempur dulu. Bo Tiong Hiap mengerutkan alisnya. Jangan bertempur. HMMM. Aku akan adu jiwa denganmu untuk membalaskan sakit hatiku kata Bo Tiong Hiap dengan suara yang keras. Biar bagaimana hari ini kita harus menetapkan siapa yang berhak untuk hidup terus. Dan setelah berkata begitu, Bo Tiong Hiap telah melompat mau menyerang. Tetapi kembali Komila telah menggoyang-goyangkan tangannya. Sabar. Sabar kata pelajar bermuka cakap sekali, putih seperti muka perempuan itu. Jangan cepat marah. Dengarkan dulu perkataanku. Aku mau menemanimu bertempur. Aku memang ingin mengetahui sampai di mana kepandayanmu. Tetapi saat-saat sekarang ini aku benar-benar mempunyai urusan yang sangat penting sekali, maka dari itu, aku tidak bisa menemanimu. Aku minta waktu sampai besok sore. Kita bertempur dan boleh bertempur sepuas hati. Mendengar perkataan pelajar Komila itu, Bo Tiong Hiap tertawa dingin. Aku mana bisa mempercayai perkataanmu kata Bo Tiong Hiap sengit. Dulu dua bulan yang lalu kau telah menjadi seorang siangkat, tidak menetapati. Janjimu. Kau tidak berani dan bersembunyi seperti juga seorang maling kecil. HMM, sekarang biarpun kau mengemukakan alasan apa saja, tetap aku tidak bisa membiarkan kau berlalu senakmu saja. Komila membawa sikap yang tenang, nyata dia sabar sekali. Aku datang menepati janji pada dua bulan yang lalu, tetapi ternyata kau tidak datang. Aku menantikankah sampai di hari kedelapan di muka hutan itu, selama tiga hari aku menantikanmu kata Komila. Mendengar perkataan pelajar itu, Bo Tiong Hiap sangat gusar. HMM, itu hanya alasan yang dibuat-buat olehmu kata Bo Tiong Hiap dengan murka. Sekarang aku tidak mau mendengar apa alasanmu lagi, maka dari itu cepat kau bersiap-siap. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk menyerang dirimu. Komila tersenyum, manis sekali senyumnya itu, menyerupai senyum seorang gadis. Wajah Komila terlalu cakap untuk wajah seorang lelaki. Sahabat kecil, dengarlah kata Komila dengan cepat. Di depan tempat ini, terdapat sebuah rumah kosong, tidak ditempati orang, maka dari itu ku minta besok kau tunggu aku di situ. Tetapi ingat, kau datang jangan bersama Ang Po Sian, gurumu itu, karena aku belum waktunya bertemu dengan dia. Kalau memang kau datang bersama orang si Ang itu, sama seperti di hutan pada dua bulan yang lalu, aku tidak mau menemui dirimu. Mendengar perkataan Komila, wajah Bo Tiong Hiap jadi berubah merah. Dia jadi jengah. Rupanya pelajar si Ko ini memang datang menepati janjinya, karena ternyata dia memang mengetahui bahwa dia datang bersama Ang Po Sian, gurunya itu. Dengan sendirinya, untuk sesaat lamanya Bo Tiong Hiap jadi berdiri seperti orang kesima. Melihat kelakuan anak muda pengemis tersebut, Komila tertawa. Nah sahabat kecil, aku akan menemuimu di rumah yang terpisah hanya tiga li dari sini, pada saat itu kau boleh bertempur sepuas hatimu. Tetapi kau harus ingat, sekali lagi ku peringati, janganlah kau datang bersama-sama orang si Ang itu. Mendengar perlataan Komila yang terakhir ini Bo Tiong Hiap jadi gusar benar. Dia sampai mendengus berulang kali. HMM, kenapa kau jari kepada guruku mentak Bo Tiong Hiap dengan suara yang mengejek? Mendengar itu, Komila tersenyum manis sekali. Tidak terlihat bahwa dia mendongkol mendengar perkataan Bo Tiong Hiap. Aku bukan jari kepada gurumu itu, tetapi ku rasa belum waktunya aku menemui. Dirinya kata Komila kemudian. Bo Tiong Hiap jadi ragu-ragu. Tetapi Komila yang melihat keragu-raguan anak muda yang menjadi pengemis itu, telah tertawa. Kau tak usah khawatir, aku pasti akan datang menemuimu di rumah kosong yang terpisah tiga li dari tempat ini besok siang katanya dengan suara yang pasti. Nah sekarang berhubung aku masih mempunyai urusan yang penting, Maka aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi dan setelah berkata begitu, si pelajar telah melompat ke atas kudanya. Dia menggentak tali les kuda tunggangannya itu sambil tersenyum, kudanya lari dengan cepat. Bo Tiong Hiap jadi berdiri diam di tempatnya. Dia bimbang dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau memang dia menghadang pelajar itu, tentu dengan sendirinya dia kalah jauh, sebab kepandayan Komila berada di sebelah atas dirinya. Maka dari itu, akhirnya si pengemis Sibo ini menghela nafas di saat bayangan kuda dan Komila telah lenyap dari dirinya. Dengan lesu dia kembali ke kelenteng di mana gurunya dan Matian Ie sedang berada. Kepada gurunya Bo Tiong Hiap menceritakan segalanya, dia juga menceritakan bagaimana pelajar Siko itu telah menjanjikan dirinya untuk bertemu di sebuah rumah kosong yang terletak tak jauh tempat itu. Ang Po Sian menghela nafas. Pelajar setan itu benar-benar seperti iblis yang muncul dan hilang begitu cepat kata Ang Po Sian kemudian. Hai, memang pepatah mengatakan bahwa ombak yang di belakang mendorong ombak yang di muka. Golongan tua akan digantikan oleh golongan muda. Itulah tidak salah menuruti cerita Hiap Jie, pelajar Siko itu mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali. Matian Ie juga mengiakan. Lalu apa yang akan kau lakukan tanya Matian Ie kepada Ang Po Sian? Ang Po Sian tidak lantas menyahuti, dia telah menghela nafas lagi. Ditatapnya ke arah langit, dia seperti memandang sesuatu yang jauh sekali. Biar bagaimana sakit hati dari kawan-kawan di dalam keipang yang telah terbunuh olah bocah Siko itu, harus dibalaskan sakit hatinya. Tetapi Hiap Jie telah menjanjikan bahwa dia akan datang seorang diri menghadapi pelajar Siko itu, hal ini membuat kita jadi tidak bisa bergerak. Kalau memang kita datang pula ke tempat itu, berarti kita akan kehilangan muka. Dengan sendirinya Hiap Jie harus menepati janjinya datang ke rumah kosong itu, dan menemui si pelajar Iblis Siko itu guna melakukan pembalasan sakit hati dari saudara-saudara kita yang telah terbunuh. Hiap Jie, Bo Tiong Hiap, cepat-cepat telah berlutut. T.E. Chu menerima perintah dari suhu kata Bo Tiong Hiap dengan cepat. Dan, dengan berseorang diri, Bo Tiong Hiap datang ke rumah kosong yang ditunjuk oleh Komila. Secara tidak diduga-duga, dia jadi bertemu dengan Ciekyat yang berpakaian sebagai seorang pelajar Komila dan mirip dengan pelajar Siko itu, sehingga Bo Tiong Hiap menduga Ciekyat adalah Komila, yang menyebabkan dia jadi menyerang dengan mati-matian. Tetapi, setelah ditegaskan wajah Ciekyat, Bo Tiong Hiap dapat mengenali bahwa dia memang telah salah mengenali orang, karena wajah Komila lebih cakep dari wajah Ciekyat, wajah pelajar Siko itu seperti juga wajah seorang wanita, halus dan bersih, putih mulus dan matanya jeli sekali. Mendengar cerita itu, Ciekyat jadi mengerutkan alis matanya. Apakah sebelumnya je antara pihak Kepang dengan Komila itu terjadi suatu bentrokan tanya Ciekyat kemudian? Angpo Sian menghala nafas. Aku tidak mengetahui dengan pasti, tetapi yang membuat kami benar-benar sakit hati, kenapa dia menurunkan tangan begitu telengas, telah membunuh belasan orang-orang Kepang. Mengapa dia tidak menemui Pang Chu Kepang guna menerangkan di mana kesalahan Kepang atau memang dia pernah mengalami ketidakpuasan dari salah seorang anggota Kepang? Mengapa dia harus menhakim sendiri dan membunuh belasan orang Kepang begitu saja? Nyatanya sekarang, setelah dia menjanjikan untuk bertemu dengan Hiap Jie, kembali dia tidak muncul. Hai, sebetulnya apa maunya pelajar Siko itu? Kalau menurut keterangan Hiap Jie, kalau memang Komila itu menginginkan kebinasaan Hiap Jie, sama mudahnya dengan membalikan telapak tangannya, karena kepandaian pelajar setan itu benar-benar tinggi dan kosnya luar biasa. Setelah berkata begitu, Angpo Sian menghala nafas lagi. Sedangkan menggunakan di saat Angpo Sian tidak berkata-kata lagi, Matian Ie telah bertanya ke mana tujuan dari Ciekyat. Ciekyat tidak mau menerangkan sebenarnya. Karena dia masih mempunyai kesulitannya sendiri. Kalau memang dia menerangkan bahwa dia harus mencari beberapa musuh besarnya, tentu persoalannya akan menjadi kacau kalau memang hal itu tersiar luas. Maka dari itu, Ciekyat hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin mengembara, guna menambah pengalaman. Matian Ie, Angpo Sian dan Bo Tiong Hiap mempercayai keterangan anak muda Sili ini. Mereka tidak terlalu mendesak. Dan malam itu, Ciekyat jadi bermalam di kelenteng tersebut bersama-sama dengan Angpo Sian, Matian Ie dan Bo Tiong Hiap. Banyak yang didengar dari Angpo Sian mengenai pergolakan di dalam dunia persilatan. Lagi pula, soal kelicikan dan kejahatan yang sering dilakukan oleh jago-jago yang mempunyai kepandaian yang tinggi tetapi bertabbiat jahat sekali. Ciekyat jadi tertarik mendengar cerita dari Angpo Sian dan Matian Ie. Kedua jago tua yang berpengalaman itu menduga bahwa Ciekyat memang benar-benar masih hijau di dalam kalangan Keng Ong, Sungai Telaga, maka dari itu, mereka telah menceritakan segalanya agar Ciekyat memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Ciekyat merasa sangat senang sekali bergaul dengan Angpo Sian, Bo Tiong Hiap dan Matian Ie. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam. Tetapi di saat mereka akan berpisah untuk mengasuh dan tidur, tiba-tiba mendengar suara bentakan-bentakan yang nyaring disusul oleh suara benturan benda logam, yang mungkin dari senjata yang saling membentur. Angpo Sian, Matian Ie telah melompat dengan cepat sekali. Tubuh mereka ringan luar biasa, seperti juga burung walet yang terbang meluncur. Melihat itu, Ciekyat jadi kagum sekali akan keringanan tubuh kedua pendekar tua itu. Karena biar bagaimana Ciekyat harus mengakui, gerakan dari Angpo Sian dan Matian Ie itu telah sempurna sekali. Sedangkan Bo Tiong Hiap telah menoleh kepada Ciekyat. Mari kita melihat keluar apa yang terjadi di sana ajak Bo Tiong Hiap. Ciekyat mengiakan Samlil mengangguk. Dengan cepat mereka juga melesat keluar dari kuil itu. Begitu sampai di luar kuil, tampak di bawah sorotnya cahaya rembulan, berlari-lari dua sosok tubuh. Sebentar-sebentar dua sosok tubuh itu berhenti berlari, dan mereka tampak bertempur dengan hebat. Semakin lama kedua sosok tubuh yang sedang bertempur itu jadi semakin dekat. Angpo Sian dan Matian Ie telah berdiri berendeng di kejauhan mengawasi kedua sosok tubuh yang sedang bertempur itu. Ciekyat dan Bo Tiong Hiap telah menghampiri jago tua sima itu. Mereka berdiri di situ. Kedua sosok tubuh yang sedang bertempur di bawah cahaya rembulan itu semakin mendekat ke arah Matian Ie dan yang lain-lainnya. Dan Angpo Sian serta yang lainnya dapat melihat bahwa kedua sosok tubuh yang sedang bertempur itu ternyata adalah dua orang gadis. Usia kedua gadis itu mungkin baru 18 tahun. Wajah mereka keduanya cantik sekali. Tubuh mereka lemah gemulai waktu mereka bertempur, tetapi setiap serangan mereka itu mengandung tenaga yang kuat dan serangan yang benar-benar mematikan. Angpo Sian dan yang lainnya ketika melihat Kera bertempur kedua gadis itu, mereka jadi kaget bukan main, sebab mereka bertempur dengan menggunakan ilmu silat yang luar biasa sekali. Lagi pula keduanya bertempur dengan gesit sekali, yang menyebabkan mereka hanya merupakan dua sosok bayangan belaka. Gadis yang seorangnya bersenjatakan sebilah golok pendek, tetapi gerakannya selalu cepat dan gesit, setiap serangannya akan membahayakan pihak lawannya. Dan gadis yang seorangnya lagi bersenjatakan sebatang pedang di tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya telah mencekal sebatang hutim, yang biasa dipakai oleh seorang niekau. Biarpun hutim itu dibuat dari bulu-bulu yang halus, namun karena berada di tangan seorang jago yang kosin seperti gadis itu, maka hutim tersebut telah berubah menjadi sebatang senjata yang hebat sekali. Bulu-bulu hutim yang lemas dan lembut itu terkadang bisa jadi berubah keras dan kaku seperti baja, yang sekali dapat menghantam batu gunung menjadi hancur berantakan. Gadis yang mencekal hutim dan pedang ini telah mengeluarkan serangan-serangan yang mematikan, dia melancarkan serangan-serangan yang benar-benar membuat gadis yang seorangnya jadi kebuakan sekali. Gadis yang satunya, yang mengenakan gaun merah itu, yang mencekal sebatang golok pendek sebagai senjatanya, selalu terdesak mundur, diamen membela diri belaka, jarang sekali dia mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Sedangkan gadis yang seorangnya, yang mengenakan baju berwarna ungu, yang mencekal hutim dan pedang sebagai senjatanya itu, telah merangsak terus dengan serangan-serangan yang luar biasa hebatnya. HMMM, kuku Garuda seperti kau harus mampus bentak gadis yang berpakaian serba ungu dan mencekal hutim dan pedang itu sambil melancarkan terus serangan-serangannya yang membahayakan sekali. Tak boleh sebangsa kau kuku Garuda dibiarkan hidup, bisa membahayakan kawan-kawan di rimba persilatan. Gadis yang seorangnya lagi, yang mengenakan baju serba merah itu, yang bersenjatakan golok pendek, telah mendengus tertawa dingin. Kau adalah seorang yang tidak tahu diri bentaknya dengan suara yang dingin. HMMM, kalau memang orang-orangku mengetahui kau berada di sekitar daerah ini, jangan harap kau bisa meloloskan diri lagi. Dan sambil berkata begitu, gadis ini telah menggerakkan goloknya, dia menangkis keras sekali serangan hutim lawannya. Tetapi, begitu hutimnya kena ditangkis, gadis yang seorang ini telah membarengi menyerang dengan menggunakan pedangnya. Dia menyerang ke arah ulu hati si gadis bergaun merah. Gadis ini sedang menangkis hutim lawannya, maka dari itu dia tidak bisa menarik pulang goloknya. Sedangkan serangan lawan telah hampir mengenai dadanya. Dengan berani dan cepat sekali, gadis itu menggerakkan tangannya. Dan, tring, terdengar nyaring sekali badan pedang gadis itu telah kena disentil. Oleh terunjuk gadis bergaun merah. Gadis bergaun ungu itu jadi mendongkol, dia bergusar dan penasaran sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Sakit hati dari saudara-saudara kami di rimba persilatan akan terbalas teriak gadis berbaju ungu itu dengan suara yang keras sekali. Dan sambil berkata begitu, dia telah melancarkan serangan dari dua julusan dengan care yang serentak, hutimnya menyerang ke arah kepala gadis bergaun merah itu, sedangkan pedangnya dipakai untuk menusuk paha gadis itu. Hal tersebut membuat gadis bergaun merah ini jadi kewalahan, dia agak gugup. Jelas dirinya terancam sekali. Kalau memang dia memakai goloknya untuk menangkis serangan hutim orang, berarti pahannya akan menerima tusukan pedang, lawannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Sakit hati dari saudara-saudara kami di rimba persilatan akan terbalas teriak gadis berbaju ungu. Dan hal itu tidak diinginkan oleh si gadis bergaun merah. Dia telah menjejakan kakinya akan melompat menjauhi lawannya lagi. Tetapi kali ini gadis bergaun ungu itu tidak mau memberikan kesempatan kepada lawannya lagi. Dia telah melompat juga sambil tetap menyerang dengan serentak dengan menggunakan kedua senjatanya itu. Hati gadis bergaun merah itu jadi mencelos hatinya. Karena di saat tubuhnya sedang terlambung begitu, sulit baginya untuk mengelakkan kedua serangan lawannya. Sekuat tenaga dia telah memutar goloknya. Terang goloknya itu dapat menangkis pedang lawannya, tetapi hutim yang dicekal tangan kiri gadis bergaun ungu itu telah meluncur terus akan menghajar kepalanya. Kalau memang sampai kepalanya kena dihajar, dikebut oleh bulu hutim yang telah berubah keras seperti baja karena disaluri tenaga Wee Kang, tentu batok kepalanya itu akan hancur dan polonya akan berhamburan keluar. Gadis berpakaian gaun serba merah jadi mengeluarkan seruan kaget, karena mengetahui bahwa dirinya tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengelakkan serangan itu. Dengan sekuat tenaganya, dia telah mengelakkan serangan itu. Tetapi bulu-bulu hutim tersebut tetap telah mengincer akan menghajar kepalanya. Keadaan gadis ini jadi berada di dalam keadaan yang membahayakan jiwanya. Dia sampai mengeluh, dan gadis ini merasa bahwa kali ini jiwanya akan habis di tangan lawannya. Tetapi di saat jiwa gadis bergaun merah itu terancam begitu, maka tampak sesosok bayangan telah melompati dengan cepat sekali. Lepas bentak bayangan yang melompat itu dengan suara yang keras sekali. Dan hutim yang sedang menyambar ke arah kepala gadis bergaun merah, jadi kena dirampas oleh bayangan tersebut. Gadis bergaun ungu jadi terkejut sekali, dia mengeluarkan seruan kaget, tetapi sebagai seorang jago betina yang hebat, dengan cepat sekali pedangnya yang tercekal di tangan kanan telah melesat menyambar ke arah sosok bayangan itu. Terdengar suara tertawa tenang, dan tahu-tahu pedang gadis tersebut telah kena ditangkis oleh hutimnya yang kena direbut orang itu. Kemudian sosok bayangan tersebut telah melompat menjauhi gadis bergaun ungu ini. Begitu juga gadis bergaun merah telah melompat jauh sekali, berdiri dengan wajah yang agak pucat, sebab jiwanya seperti juga baru terlolos dari lobang jarum. Semua orang mengawasi ke arah orang yang telah menolong diri gadis bergaun merah dari kematian. Ternyata itulah seorang anak muda berpakaian sebagai seorang pelajar. Wajahnya cakep sekali, dan dia berdiri dengan tersenyum manis dan di tangannya tercekal hutimnya gadis berpakaian serba ungu. Pemuda pelajar yang berpakaian baju serba putih itu adalah Li Ciekiat. Gadis yang berpakaian baju ungu itu mendongkol sekali hutimnya kena dirampas seorang. Dia mengawasi ke arah Ciekiat dengan metemendeli. Rupanya dia bergusar dan murka benar, tubuhnya sampai menggigil menahan perasaan murkanya itu. Ciekiat telah melangkah menghampiri gadis ini dengan bibir tersenyum. Dia mengangsurkan hutim si gadis dengan kedua tangannya. Dia bermaksud mengembalikan. Maafkan Nona, tadi aku telah begitu lancang mencampuri urusan kalian, karena aku tidak mau sampai terjadi perkara jiwa kata Ciekiat dengan tenang sekali. Metu gadis itu jadi tambah mendelik lebar, dengan suara yang bengis dia telah menusuk dengan pedangnya. Melihat orang bukannya menyahuti, malah telah menyerang dirinya dengan penuh kegusaran begitu, Ciekiat masih tersenyum tenang. Sabar Nona kata Ciekiat dengan cepat. Jangan cepat marah, nanti lekas tua. Nah, terimalah kembali hutimu ini sambil berkata begitu, Ciekiat telah menggulung pedang si gadis yang sedang meluncur ke arah dirinya itu dengan bulu hutim, kemudian melemparkan hutim itu, sehingga menjurus kepada kepala si gadis berpakaian serba ungu itu. Si gadis terkejut sekali. Dia sekali lagi mengeluarkan seruan kaget. Karena sedikitpun tadinya dia tidak menduga bahwa Ciekiat mempunyai kepandaian yang begitu luar biasa. Angpo Sian, Bo Tiong Hiap dan Matian Iai juga jadi mengeluarkan seruan kaget. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Ciekiat mempunyai kepandaian yang begitu tinggi dan kosan sekali. Dengan sendirinya mereka jadi kagum sekali, mereka juga merasakan bahwa diri mereka kalau bertempur dengan Ciekiat, belum tentu mereka akan dapat merubuhkan anak muda tersebut, yang tadinya mereka anggap sebagai seorang anak muda yang masih hijau. Sedangkan perempuan yang mengenakan baju serba ungu itu telah cepat-cepat mengulurkan tangannya menyanggapi hutimnya. Setelah itu, ia berdiri dengan mat mendelik kepada Ciekiat. Siapa kau bentaknya dengan suara yang bengis sekali? Apakah kau juga kuku Garuda seperti dia itu? Si gadis menunjuk kepada gadis berpakaian serba merah, yang dimaksud dengan perkataan dia, dia maksudkan adalah gadis yang bergaun merah itu. Sedangkan arti dari kata-kata kuku Garuda itu adalah mat-mata pemerintah. Ciekiat tertawa. Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada gadis bergaun ungu itu. Hak Seng silih dan bernama Ciekiat kata Ciekiat dengan suara yang tenang. Dan Hak Seng dengan Jieweko Nyo tidak kenal-mengenal. Tadi Hak Seng turut campur persoalan Jieweko Nyo hanyalah disebabkan Hak Seng takut akan terjadi perkara jiwa. Maafkanlah atas kelancangan Hak Seng. Dan kembali Ciekiat memberi hormat kepada gadis itu lagi. Ciekiat membahasakan dirinya dengan sebutan Hak Seng, suatu perkataan merendah, yang artinya aku si murid, dan juga dia membahasakan kedua gadis itu dengan sebutan Jieweko Nyo yang artinya nona berdua. Muka gadis berpakaian serba ungu itu tetap masih mendulik, mukanya merah padam. Orang silih bentak gadis itu dengan suara yang bengis. Dengan kau membelai diri dia itu, maka sama saja kau juga membelai seorang kuku Garuda yang telah membawa malapetaka yang besar sekali bagi kita orang-orang di dalam rimba persilatan. HMM, aku Ong Sanlan, tidak akan membiarkan kau hidup terus, kalau memang nanti terbukti kau juga seorang kuku Garuda. Kawanan orang-orang gagah akan membasmi kalian dan setelah berkata begitu, dia melirik kepada Ang Po Sian, kemudian dia telah membalikan tubuhnya, dengan beberapa kali enjotan tubuhnya telah lenyap. Tunggu dulu nona panggil Ciekyat seperti mau mengejarnya. Tetapi sudah terlambat. Gadis itu sudah lenyap. Dengan sendirinya, Ciekyat jadi membatalkan maksudnya itu untuk mengejar gadis yang mengaku bernama Ong Sanlan itu. Dia telah menoleh menghampiri gadis yang bergaun merah yang masih berdiri di tempatnya. Dengan merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada gadis itu, Ciekyat telah bertanya, bolehkah Hak Seng mengetahui mengapa Kounio dengan nona tadi bertempur? Gadis bergaun merah itu mengerutkan alisnya. Persoalan ini tidak dapat diketahui orang lain, karena soal ini adalah soal intern dari kami menyahuti gadis tersebut dengan suara yang agak ketus. Kalau memang kau merasa pernah melepas budi kepadaku, maka budimu itu akan kubalas nanti. Mendengar perkataan gadis tersebut, Ciekyat jadi gelagapan. Ini, oh, kau salah paham, ini. Katanya gugup. Gadis itu tertawa-tawar. Aku lanmi kau tidak akan melupakan budi orang katanya tawar. Jangan takut nanti budi yang pernah kau lepaskan untukku ini akan kubalas. Dendam darah akan ditagih darah, menerima budi harus dibayar dengan budi. Nah, selamat tinggal setelah berkata begitu, gadis yang mengaku bernama Lan Miko telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat dengan cepat sekali. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah lenyap dari pandangan orang banyak. Tadi sebelum pergi, Lan Miko telah melirik dulu kepada Botiong Hiap, pemuda pengemis tersebut, dan Botiong Hiap serasa kenal dengan pancaran metu Lan Miko. Tetapi Botiong Hiap lupa, entah di mana dia pernah bertemu dengan pandangan metu seperti itu. Ang Po Sian dan Matian Ie telah menghampiri Ciekiat, yang kala itu sedang berdiri terpaku karena memikirkan sikapannya dari Lan Miko. Diri gadis itu seperti juga diselubungi oleh berbagai macam rahasia. Ang Po Sian telah menepuk pundak Ciekiat. Hebat kau, Kong Chu kata Ang Po Sian memuji Ciekiat, sehingga terpaksa Ciekiat mengeluarkan kata-kata merendah. Aku tidak menduga sebelumnya bahwa kepandayanmu begitu tinggi dan sempurna sekali. Tadi saja kami masih tidak keburu untuk memberikan pertolongan kepada gadis yang mengaku bernama Lan Miko, tetapi kau telah berhasil menolongnya. Hal ini telah menunjukkan kepandayan ginkangmu berada di sebelah atas dari kami berdua. Ciekiat buru-buru mengeluarkan kata-kata merendah lagi. Matian Ie juga memuji anak muda Sili ini, dia menanyakan siapakah guru Ciekiat. Ciekiat cepat-cepat memberi hormat kepada Ang Po Sian dan Matian Ie. Maafkanlah Jie Wielo Ociampo E kata Ciekiat cepat sekali. Bukannya. Bo Am Po E tidak mau memberitahukan siapa guru Bo Am Po E, namun Bo Am Po E, memang benar-benar mempunyai suatu kesulitan, sehingga maafkanlah Bo Am Po E tidak bisa menyebutkan nama guru Bo Am Po E. Ang Po Sian dan Matian Ie tidak menjadi tersinggung. Mereka seperti juga mengerti, bahwa di diri anak muda Sili ini tentu terdapat suatu rahasia yang hebat, suatu kejadian benar-benar luar biasa, yang membuat anak muda Sili tersebut jadi tidak bisa menyebutkan nama gurunya dan tidak bisa menerangkan asal-usulnya. Ang Po Sian dan Matian Ie tidak mendesak lagi. Mereka hanya segera juga mengalihkan pembicaraan membicarakan berbagai ilmu silat dari berbagai pintu perguruan. Malah Ciekyat sendiri, biarpun tidak menyadari bahwa kepandayanannya berada di sebelah atas dari kedua jago tua itu, toh tetap saja dia masih banyak bertanya, sehingga sikapnya itu benar-benar menyenangi hati Ang Po Sian dan Matian Ie. Li Kong Chu Ang Po Sian pada suatu kali, sambil tertawa. Aku kagum sekali kepadamu, selain kepandayanmu sangat tinggi, pun budi pekertimu luhur sekali, sehingga mau aku menjadi sahabatmu. Terlepas dari tingkatan aku tua dan kau muda, maka mau aku memberikan sebuah hadiah kepadamu, hadiah yang tidak berharga, entah kau mau menerimanya atau tidak tanda seru. Ciekyat jadi terkejut. Mana berani Bo Am Po E jadi mempunyai pikiran begitu dan tidak berani Bo Am Po E merepotkan Elo O Ciekyat dengan cepat. Mendengar perkataan si anak muda Sili ini, Ang Po Sian telah berkata memotong perkataan Ciekyat, Dengar Li Kong Chu, kalau memang kau menolak pemberianku yang tidak ada harganya ini, maka aku akan marah kau tidak mau mengenalmu lagi. Melihat orang bersungguh-sungguh, maka Ciekyat juga tidak berani menolaknya lagi. Dia juga jadi berpikir, orang tua berpakaian seperti pengemis ini entah mau menghadiahkan dirinya benda macam apa. Ciekyat jadi mengawasi saja. Sedangkan Ang Po Sian telah merogoh sakunya. Ketika dia menarik keluar tangannya, maka di tangannya itu telah tercekal sebatang leng, semacam lencana. Melihat ini, Bo Tiong Hiap jadi terkejut sekali, dia dengan cepat telah berlutut dengan menekuk kedua kakinya dan menganggukan kepalanya berulang kali. Melihat kelakuan Bo Tiong Hiap, Ciekyat jadi haran. Hanya matian Ie yang berdiri tenang-tenang saja, dia hanya tersenyum simpul. Sebab matian Ie lelah mengetahui benda macam apa yang dikeluarkan oleh Ang Po Sian ini. Sedangkan Ang Po Sian telah mengangsurkan benda itu kepada Ciekyat. Terimalah leng ini kata Ang Po Sian dengan suara yang berubah keren dan mukanya berwibawa sekali. Leng ini adalah tanda kebesaran, di mana di dalam perkumpulan kepang hanya terdapat tiga. Leng yang satu, berwarna hijau, dipegang oleh pangcu. Leng kedua yang berwarna kuning emas adalah yang sekarang berada di tanganku, dan leng yang ketiga yang berwarna hitam besi, dipegang oleh Toa Tiang Lo. Siapa saja yang memegang salah satu leng di antara ketiga leng tersebut, maka berarti seluruh anggota Kiekyat dari ketua cabang. Sampai keseluruh anggota lainnya mesti mendengarkan perintahnya, dan mematuhkannya. Biarpun perintah yang dikeluarkan itu memerintahkan anggota Kiekyat harus menyeburkan diri di dalam minyak panas, perintah itu harus dipatui. Mendengar perkataan Ang Po Sian dan mengetahui akan kehebatan benda yang akan dihadiahkan kepada dirinya, Kiekyat jadi kaget. Cepat-cepat dia telah merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Ang Po Sian. Ang Eloo Ciam Po E. Bo Am Po E memang seorang manusia yang tidak bisa membalas budi, maka Bo Am Po E tidak berani menerima pemberian yang begitu berharga dari Eloo Ciam Po E. Mana berani Bo Am Po E mempunyai pikiran yang bukan-bukan terhadap partai Kiepang yang besar dan mempunyai jago-jago yang gagah-gagah? Mendengar perkataan Kiekyat, wajah Ang Po Sian jadi berubah. Jadi kau tidak mau menerima pemberianku ini? Tegur Ang Po Sian dengan suara yang berubah tawar. Kembali Kiekyat jadi kaget. Harus diketahui, dulu di dalam rimba persilatan dan di dalam sungai Telaga, kalau memang ada seorang sahabat yang memberikan barang hadiah kepada seseorang, dan orang itu telah menampik pemberian itu, mungkin hubungan persahabatan mereka akan pecah, dan juga akan hancur, dengan sendirinya mungkin pula mereka akan menjadi dua orang musuh. Maka dari itu, Kiekyat jadi teringat akan pantangan tersebut. Cepat-cepat dia telah merangkapkan tangannya. Bo Am Po E bukannya tidak mau menerima pemberian Elo Oci Am Po E, hanya saja barang yang dihadiahkan oleh Elo Oci Am Po E terlampau berharga dan juga terlalu langka, maka dari itu, Bo Am Po E jadi tidak berani menerimanya kata Kiekyat dengan suara yang ragu-ragu. Wajah Ang Po Sian telah berubah pulih kembali. Dia menghela nafas. Li Kong Chu. Terimalah Leng ini dan jagalah baik-baik kata Ang Po Sian akhirnya tanpa memperdulikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kiekyat. Kalau memang suatu waktu nanti kau menghadapi kesulitan, maka dengan hanya menunjukkan Leng ini, kepada salah seorang anggota Kiepang, kau bisa meminta bantuan apa saja kepada Kiepang. Setelah bersangsi sesaat lamanya, apalagi Ang Po Sian telah mengangsurkan Leng itu, terpaksa Kiekyat tidak berani menampiknya. Dia menerimanya. Dan Kiekyat menyatakan rasa terima kasihnya yang besar sekali. Dengan sendirinya, dia jadi terharu atas kebaikan hati Ang Po Sian, orang tertua di dalam perkumpulan Kiepang, pengemis. Bo Tiong Hiap masih berlutut tidak berani berdiri. Ang Po Sian telah menoleh kepada Bo Tiong Hiap. Hiap Jie, bangunlah kata Ang Po Sian. Barulah Bo Tiong Hiap berani bangun, karena memang di dalam Kiepang telah ada peraturan, kalau melihat salah sebuah Leng di antara ketiga Leng itu, harus dihormati lebih dari penghormatan yang diberikan untuk Pangcu mereka, sebab kedisiplinan angguya dari Kiepang terletak pada ketiga Leng tersebut. Matian Ie telah memberikan kata-kata selamat kepada Kiekyat. Kiekyat mengucapkan terima kasih. Setelah itu, barulah mereka pergi tidur. Malam itu angin bertiup agak keras, pohon-pohon yang tertiup angin itu menimbulkan suara yang agak menyeramkan, karena daun-daun dari petohonan tersebut bergoyang dan menimbulkan suara yang berkersekan tertiup angin. Di sekitar kelenteng di mana Kiekyat dan yang lainnya sedang tertidur nyenyak, tampak sunyi sekali. Yang terdengar hanyalah suara binatang malam yang sedang bernyanyi. Tetapi di antara kesunyian itu, tampak sesosok bayangan yang telah berkelebat di dekat kelenteng tersebut. Kiekyat, Botiong Hiap, Angpo Sian dan Matian Ie adalah jago-jago yang mempunyai kepandaian yang tinggi luar biasa. Jangankan suara langkah kaki manusia, sedangkan suara jatuhnya sehelai daun saja, mereka pasti akan mendengarnya dengan jelas dan bisa membangunkan mereka dari tidurnya. Maka dari itu, kedatangan sosok bayangan yang datang mendekati kelenteng tersebut, biarpun orang ini tampaknya mempunyai ginkeng, ilmu ntengi tubuh, yang tinggi sekali, toh tetap saja mereka dapat mengetahui kedatangan orang tersebut. Dengan cepat mereka semuanya telah melompat bangun dari tidur mereka. Kiekyat telah melekatkan jari telunjuknya dekat bibirnya, memberi tanda agar kawan-kawannya itu tidak mengeluarkan suara. Kemudian dengan berindap-indap Kiekyat telah melangkah keluar. Tindakannya anak muda Sili ini sangat ringan sekali, sehingga suara langkah kakinya seperti juga tidak terdengar. Bo Tiong Hiap, Ang Po Sian dan Matian Iai jadi mengawasi saja. Mereka melihat, betapa Kiekyat dengan ringan sekali telah melompat ke dekat pintu ruangan tengah dari kelenteng tersebut, ruangan Sumbah Yang, kemudian anak muda Sili ini telah berjongkok untuk bersembunyi di situ. Kiekyat memasang metu ke arah luar dari ruangan itu. Tampak sesosok bayangan tengah mendekati ruangan itu dengan berindap-indap. Kiekyat memasang metu, terus. Ketika orang ini hampir datang dekat, Kiekyat telah melompat keluar menampakkan dirinya. Orang itu jadi terkejut sekali waktu tahu-tahu di depannya muncul Kiekyat. Dia mengeluarkan seruan kaget. Kemudian orang tersebut telah memutar tubuhnya, tanpa membuang waktu lagi dia melarikan diri. Sikapnya benar-benar sangat mencurigakan sekali. Kiekyat mana mau melepaskan orang tersebut begitu saja. Dia telah melompat untuk mengejarnya. Tetapi orang itu mempunyai kepandayan ginkeng yang sangat tinggi sekali, sehingga tidak mudah bagi Kiekyat untuk menyanda orang tersebut. Kiekyat berseru, tahan berhenti aku ingin bicara sebentar denganmu. Tetapi orang itu tidak menghentikan larinya, dia malah telah mempercepatkan langkah kakinya, dia lari sekuat tenaganya. Dengan sendirinya Kiekyat jadi mengempos semangatnya dan dia mengejar terus. Orang itu telah berlari keluar dari kelenteng tersebut, dia telah berlari dengan cepat ke arah selatan. Kiekyat penasaran sekali. Sebab biasanya dengan hanya beberapa kali lompatan saja, dia telah dapat menyanda lawannya. Namun orang tersebut ternyata mempunyai ginkeng yang benar-benar luar biasa tingginya, maka dari itu, Kiekyat jadi penasaran sekali, sebab jarak mereka masih terpisah agak jauh. Ang Po Sian, Bo Tiong Hiap dan Matian Ie, ketika melihat Kiekyat mengejar orang itu, telah cepat-cepat melompat keluar dari kelenteng tersebut untuk ikut mengejar. Namun, begitu mereka sampai di luar, mereka tidak melihat lagi bayangan Kiekyat atau orang yang sedang dikejar oleh anak Mada Sili tersebut. Ang Po Sian, Matian Ie jadi menggeleng-gelengkan kepalanya. Betapa tingginya Ginkeng Li Kongcu memuji Matian Ie dengan kagum. Siapakah orang yang tengah dikejarnya itu, yang bisa meloloskan diri dari seragapan Li Kongcu? Bo Tiong Hiap juga sangat kagum sekali melihat keliahayan Kiekyat. Lebih baik kita menantikan Li Kongcu di kelenteng ini, nanti juga dia akan kembali lagi dengan membawa tawanannya itu kata Matian Ie memberikan saran. Bo Tiong Hiap dan Ang Po Sian menyetujuinya. Mereka masuk ke dalam kelenteng lagi untuk menantikan kembalinya Kiekyat. Sedangkan Kiekyat telah mengejar terus orang yang mencurigakan itu. Dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, telah mengempos semangatnya untuk dapat menyanda orang itu yang mempunyai Ginkeng sangat tinggi. Tetapi rupanya orang yang dikejar oleh Kiekyat juga mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar oleh Kiekyat. Maka dari itu, dengan sendirinya dia jadi menambah tenaga larinya, dia telah mengempos semangatnya untuk berlari lebih keras. Sedangkan di dalam hati orang itu dia pun terkejut sekali. Biasanya jarang ada orang yang bisa menandingi Ginkengnya, tetapi sekarang Kiekyat malah dapat mengejar terus membayangi dirinya. Yang lebih hebat lagi, jarak antara dirinya dengan Kiekyat jadi semakin dekat. Hal ini membuat orang itu jadi gugup bukan main. Dia sampai penasaran sekali dan mengerahkan Ginkengnya untuk berlari lebih keras. Namun tidak berhasil, Kiekyat tetap menjadi bayang-bayang bagi dirinya. Dia tidak berhasil mengelakkan dirinya dari kejaran Kiekyat. Kiekyat sendiri jadi heran, mengapa dia tidak berhasil mengejar orang itu. Hal ini menandakan betapa hebatnya kepandayan Ginkeng orang yang sedang dikejarnya. Semakin lama mereka berlari jadi semakin jauh juga. Sedangkan orang itu masih berlari terus dengan cepat sekali. Kiekyat sendiri saking penasaran, dia jadi tidak mau melepaskan orang buruannya tersebut. Dia masih mengejar terus. Malah anak muda Sili ini telah mengempos semangatnya, dia telah mengejar terus dengan sekuat tenaganya, dan tubuh Kiekyat bagaikan melesat-pesat seperti juga melesatnya sebatang anak tanah. Orang itu masih berlari terus. Semakin lama mereka semakin jauh, mereka telah berlari sejauh kurang lebih belasan li. Tiba-tiba Kiekyat melihat, di bagian depan tampak sebuah bangunan runah. Orang itu berlari teras menuju ke arah rumah tersebut. Kiekyat jadi berpikir, apakah orang ini ingin memanggil kawan-kawannya yang bersembunyi di dalam rumah tersebut? Tetapi sebagai seorang anak muda yang pemberani, maka dari itu, Kiekyat tidak menjadi takut. Dia malah mengejarnya terus. Malah Kiekyat telah mengempos semangatnya sekuat tenaganya, tahu-tahu tubuhnya telah mencelat ke arah samping, dan tubuhnya itu berpoksai di tengah udara. Sedang berpoksai di tengah udara, maka Kiekyat juga telah mencabut pedangnya. Di saat tubuhnya ini meluncur turun, maka tubuhnya itu turun tepat di depan orang yang dikejarnya. Orang itu terkejut sekali. Dia mendesak dan akan memutar tubuhnya untuk berlari ke arah lainnya. Tetapi Kiekyat telah bekerja cepat sekali, tangannya telah bergerak. Pedangnya itu telah ditandalkan pada loher orang itu. Jangan kau bergerak bentak Kiekyat dengan suara yang keren. Pedangnya itu juga ditekankan sedikit. Orang itu jadi kaget sekali, dia sampai berdiri mengejang. Sedikitpun orang itu tidak menyangka bahwa Kiekyat dapat bekerja begitu cepat. Dia jadi mengawasi Kiekyat dengan tatapan matu yang bengis. Namun biarpun dia bergusar dan murka benar, toh tetap saja dia tidak berani bergerak. Karena ujung pedang Kiekyat telah ditandalkan pada lehernya, dengan sendirinya kalau memang dia berkeras bergerak juga dan Kiekyat menekankan pedangnya, berarti lehernya itu akan menjadi korban tusukan pedang Kiekyat. Kiekyat mengawasi orang yang di depannya ini, yang menjadi tawanannya. Ternyata orang tersebut adalah seorang lelaki tua yang bertubuh kurus tinggi. Wajahnya yang pucat kurus itu, bengis sekali mengawasi Kiekyat, rupanya dia bergusar sekali. Kau, kau, mau apa kau mengikuti diriku mentak lelaki tua kurus ini dengan suara yang agak gemetar disebabkan perasaan gusarnya. Pada saat itu mereka berada di muka rumah tersebut. Mereka berada di pekarangan muka rumah ini. Kiekyat tersenyum tawar mendengar pertanyaan orang itu. Kau masih bertanya mengapa aku mengikuti dirimu? Heh tanya Kiekyat dengan suara yang dingin. Apakah aku juga tak boleh bertanya, mengapa kau mengintai di kelenteng tempat kami bermalam? Mendengar pertanyaan Kiekyat, wajah orang itu jadi berubah. Kau, kau suaranya tergugu. Kiekyat tertawa dingin lagi. Tau-tau Kiekyat memperlihatkan wajah yang keren sekali. Jawab. Apa maksudmu mengintai kami di kelenteng itu tadi bentak Kiekyat dengan suara yang tegas? Wajah lelaki tua itu jadi berubah. Ini oh, kau bocah kurang ajar kata lelaki tua tersebut dengan gusar. Tetapi belum lagi dia menggerakkan tubuhnya, pedang Kiekyat telah bergerak tertekan lebih dalam lagi, sehingga menimbulkan perasaan sakit, yang membuat orang itu jadi tidak berani bergerak terus. Sekali saja kau bergerak, maka berarti kau mencari kematianmu kata Kiekyat dengan suara yang mengancam. Jawab pertanyaanku, sebetulnya apa maksudmu mengintai kami? Orang tua itu mengerutkan alisnya, matanya memancarkan cahaya bengis. Rupanya dia murka sekali. Namun perasaan murkanya itu tidak berani diumbar, karena dia mengetahui dan menyadari kalau memang dia mengumbar hawa amarahnya, berarti tidak akan menemui kebinasaannya, tentunya pedang Kiekyat yang telah menempel pada kulit lehernya itu akan bekerja dengan cepat sekali menabas dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Maka dari itu, lelaki tua tersebut tidak berani berlaku semerono. Sedang lelaki tua tersebut belum menyahuti pertanyaan Kiekyat, tiba-tiba daun pintu terbuka. Dari dalam tampak keluar seorang gadis belasan tahun yang mempunyai potongan tubuh sangat cantik. Begitu keluar, si gadis melihat keadaan si kakek, dia jadi kaget sekali, sampai mengeluarkan seruan tertahan. Rupanya si gadis kaget sekali melihat si kakek sedang terancam lehernya oleh ujung pedangnya pelajar tersebut. Kiekyat juga telah melihat gadis itu. Dia masih menandalkan ujung pedangnya tersebut di leher lelaki tua itu. Sedangkan si lelaki tua itu telah berdiri dengan penuh kegusaran. Tetapi dia bergusar untuk tidak berdaya, karena ujung pedang Kiekyat tetap menempel pada lehernya. Kiekyat telah menatap lelaki tua tersebut dengan tatapan mati yang tajam. Cepat kau sebutkan, apa maksudmu mengintai kami bentak Kiekyat dengan suara yang tegas. Kalau memang kau tidak mau menyebutkan maksudmu itu, akan kutusukan pedang ini ke lehermu. Lelaki tua itu, si kakek jadi mendongkol sekali, dia bergusar benar, karena dia benar-benar berada di bawah ancaman pedang si pemuda Sili tersebut. Kalau memang kau mau bunuh, bunuhlah. Aku tidak takut mampus kata si kakek dengan mendongkol sekali. Kiekyat telah tertawa tawar. HMM, membunuhmu tanyanya dengan suara yang tawar. Kukira tidak semudah itu. Kalau memang kau tidak mau bicara, maka aku akan membuat kau menjadi tempat gorsan dari pedangku sehingga wajahmu akan rusak sekali oleh kacahan pedangku. Mendengar perkataan Kiekyat, si orang tua itu tertawa dingin dengan suara mendengus. HMM, aku tidak menyangka dari semula bahwa orang seperti kau ini bisa melakukan ketelengasan. Lakukanlah kalau memang kau mau mencacah mukaku, tetapi kau harus ingat begitu aku bisa terlolos dari kematian pada hari ini, maka akan ku cari dirimu biarpun kau melarikan diri ke ujung bumi. Bengis sekali kata-kata lelaki tua tersebut, dia juga berkata-kata dengan metu mendelik bengis. Kiekyat tertawa-tawar waktu dia melihat sikap si kakek. HMM, kau bermaksud akan membalas denem? Sedangkan kenal saja belum. Sekarang cepat kau jawab bentak Kiekyat yang berkata-kata dengan suara yang semakin lama jadi semakin meninggi. Kau mengintai kami beberapa saat yang lalu, sebetulnya apa maksudmu? Apakah kau memang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik? He, si kakek mendelik kepada Kiekyat lagi. Baru saja dia mau berkata-kata, si gadis yang baru keluar dari dalam rumah setelah menegur, Tia, kenapa kau? Cepat kau sebutkan, apa maksudmu mengintai kami bentak Kiekyat? Tia berarti ayah. Kiekyat tertawa dingin. Nona, kalau memang ayahmu ini terus juga membandel menutup mulut tidak mau mengakui apa yang dilakukannya, Tentu dia akan kukirim ke nerakal kata Kiekyat dengan suara yang tawar. Perkataan Kiekyat membuat si gadis jadi memandang dengan penuh kekhawatiran. Oh, ini, katanya dengan suara yang tergugu. Sedangkan si kakek jadi menggigil tubuhnya saking murkanya. Tau-tau, kakek tersebut telah mengibaskan lengan jubahnya, dan dia melihat tubuh pedang itu, Sambil mengibaskan lengan jubahnya dia juga telah menggeser kepalanya, yang dimiringkan, Dan kakek tersebut mengeluarkan suara bentakan, lepas. Pedang Kiekyat mau dirampasnya. Dekat sekali tampaknya kakek ini. Kiekyat juga tidak menduga bahwa kakek ini bisa berlaku begitu dekat. Sebetulnya kalau memang Kiekyat mau menekan ke arah muka sedikit, Tentu dengan sendirinya leher si kakek akan tertusuk oleh pedangnya. Berarti si kakek akan menemui kebinasaannya. Tetapi Kiekyat tidak tega untuk melakukan hal begitu, Dia masih membiarkan pedangnya itu terlibat oleh lengan jubah si kakek, Dia membiarkan kakek itu membetot pedangnya ingin merampasnya. Tetapi begitu si kakek hampir berhasil merampas pedang Kiekyat, Anak muda Sili ini telah mengedutnya, Keras sekali, terdengar suara bereet yang keras, Kemudian tampak lengan jubah kakek itu pecah terpotong oleh pedang Kiekyat. Si gadis yang melihat hal ini jadi terkejut sekali. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dengan cepat dia melompat menerjang ke arah Kiekyat, Dia menyerang dengan menggunakan kedua tangannya, Yang sekaligus menyerang Kiekyat dari dua jurusan. Ternyata anak gadis ini mempunyai kepandaian silat yang tinggi sekali. Gerakannya juga gesit luar biasa. Kiekyat jadi haran. Tetapi anak muda Sili ini tidak bisa berpikir terlalu lama, Karena dia harus cepat-cepat mengelakkan serangan-serangan dari si gadis. Menggunakan kesempatan itu, Kakek tua tersebut telah melompat mundur. Dia menjauhi Kiekyat. Setelah melihat kakek itu, Ayahnya si gadis, Terlolos dari tangan Kiekyat, Gadis itu telah melompat meniundur juga. Kiekyat sengaja membiarkan gadis mengundurkan diri, Karena dia memang tidak ingin mempersulit gadis ini. Sedangkan si gadis telah mengawasi Kiekyat dengan tatapan matu yang tajam sekali. Kiekyat merasakan tatapan matu si gadis seperti juga dia pernah melihatnya, Tetapi Kiekyat tidak mengingatnya, Entah di mana. Si kakek telah membentak dengan suara yang keras bengis, Bocah, hari ini kau telah merobohkan diriku dengan kera yang sangat memalukan sekali, Tetapi ingat, Suatu waktu aku akan mencarimu guna melakukan pembalasan dari hinaan hari ini. Berhubung sekarang aku mempunyai urusan yang sangat penting sekali, Maka aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Dan setelah berkata begitu, Si kakek telah memutar tubuhnya, Dia mencelat dan berlalu dengan cepat sekali. Kakek ini memang mempunyai ginkeng yang sempurna sekali, Dia telah berlalu dan lenyap dari pandangan matu Kiekyat. Sedangkan si gadis, Yang tadi memanggil kekek itu dengan sebutan Tia, Yang artinya ayah, Tidak segera pergi. Dia telah merangkapkan kedua tangannya dan tahu-tahu dia telah memberi hormat kepada Kiekyat. Hal ini membuat Kiekyat jadi kaget berbareng gugup, Dia tidak mengerti, Mengapa si gadis bisa memberi hormat kepada dirinya. Dengan sendirinya, Cepat-cepat dia merangkapkan tangannya jago membalas pemberian hormat dari si gadis. Kongcu, Sekali lagi ku ucapkan terima kasih ku tadi telah memberikan pertolongan kepadaku dari kejaran Ong Sanlan Dan setelah berkata begitu, Si gadis telah membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Kiekyat sebanyak tiga kali. Hal ini membuat Kiekyat jadi repot. Dia terpaksa membalas penghormatan orang. Kiekyat juga segera teringat bahwa gadis ini adalah yang semalam dibantunya, Yang mengaku bernama Lenmiko. Setelah memberi penghormatan kepada Kiekyat, Si gadis menatap anak muda Sili ini dengan tatapan mati yang tajam. Bolehkah Siaomoi mengetahui nama dan si Kongcu yang mulia tanyanya? Suara si gadis merdu sekali, Karena dia berkata-kata dengan suaranya yang perlahan, Tidak mengandung kekerasan. Kiekyat cepat-cepat memberitahukan namanya. Aku, aku heran sekali melihat ayahmu itu berindap-indap, Mendekati kelenteng tempat kami berteduh, Maka dari itu, aku telah mengejarnya. Tak taunya dia adalah ayahmu. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksud ayahmu dengan mengintai kami begitu. Mendengar pertanyaan dari Kiekyat, Gadis yang bernama Lenmiko telah tertawa. Ya, ya, Memang semuanya ini aku yang salah sehingga terjadi salah paham di antara ayahku dengan dirimu, Li Kongcu kata si gadis dengan suara yang merdu, Disertai oleh suara tertawanya. Tadi aku telah menceritakan kepada ayahku, bahwa aku telah ditolong oleh seorang pemuda di saat jiwaku terancam bahaya kematian di tangan Ong Sanlan. Mungkin ayahku bermaksud mencarimu guna menyatakan terima kasihnya juga. Kiekyat menghela napas sambil memasukkan pedangnya ke dalam serangka. Dia telah tertawa. Ya, mungkin juga begitu menyahuti Kiekyat cepat. Hanya yang membuatku masih heran, mengapa begitu dia berjumpa dengan diriku, Ayahmu itu telah melarikan diri dengan gerakannya yang gesit sekali, sehingga membuat aku jadi payah mengejarnya. Gadis itu, Lenmiko, mengerutkan alisnya, dia menghela napas. Kami mempunyai suatu kesulitan yang sukar untuk dijelaskan kata Miko dengan perlahan. Dia juga berkata-kata dengan kepala tertunduk. Maka dari itu kami minta agar kau mau memaklumi saja. Mendengar perkataan si gadis, Kiekyat jadi tambah heran. Dia tidak mengerti, ada rahasia apa yang terkandung di dalam diri gadis ini dan ayahnya. Tetapi yang jelas memang kalau dilihat dari wajahnya, pada diri Miko terdapat tabir rahasia yang sukar untuk dipecahkan. Tetapi baru saja Kiekyat mau berkata-kata lagi, tiba-tiba terdengar suara seruling, yang terdengar sebentar jauh dan sebentar lagi terdengar dekat sekali. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang sedang meniup seruling tersebut tentunya mempunyai tenaga Wee Keng yang kuat sekali, sebab dia bisa meniup seruling dengan suara yang melengking tinggi. Wajah Lan Miko jadi berubah pucat, entah kenapa tubuhnya agak mengigil. Si iblis katanya dengan suara gemetar. Kiekyat jadi heran melihat sikap dan kelakuan si gadis. Kenapa tanya Kiekyat? Si iblis mengikuti Miko. Ah, dia datang. Iblis itu mengapa bisa berada di daerah ini? Dan setelah berkata begitu, dengan gadis itu menoleh kepada Kiekyat, dia berkata sambil melompat masuk ke dalam rumah, Mari kau ikut aku. Kiekyat sangat heran sekali melihat kelakuan si gadis. Tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia telah melompat masuk ke dalam rumah. Kiekyat melihat bahwa ruangan tersebut penuh oleh tumpukan padi, dan di sebuah meja, di sudut ruangan tersebut, terdapat penggilingan padi yang terbuat dari batu. Di samping ruangan itu, di sudut kanan dari ruangan tersebut, tampak sebuah lukisan yang agak besar, di mana terlukis seorang lelaki tua. Kalau diperhatikan potongan wajahnya, maka lelaki tua di dalam lukisan itu adalah lelaki tua yang dikejar oleh Kiekyat beberapa saat yang lalu, yang menurut keterangan si gadis adalah ayahnya. Sedang Kiekyat berpikir begitu dan agak heran, si gadis telah menutup daun pintu. Sikap si gadis ketakutan sekali, tangannya yang dipakai untuk menutup daun pintu, agak gemetar. Hal ini benar-benar membuat Kiekyat jadi heran sekali. Dia sampai memandangi terus ke arah Lan Miko. Sedangkan suara seruling terdengar semakin dekat. Wajah si gadis jadi berubah semakin hebat. Miko telah menghampiri Kiekyat. Iblis ini telengas dan kejam luar biasa, dia selalu membunuh orang dengan membabi buta menerangkan si gadis. Maka dari itu, kita akan repot kalau memang terlihat oleh dia. Kepandaian si iblis luar biasa tingginya. Mendengar perkataan si gadis, yang memperlihatkan mimik yang jari kepada si iblis, Kiekyat jadi tambah heran. Kalau menurut anggapan Kiekyat, maka kepandaian si gadis sebetulnya tidak rendah, karena tadi waktu daun menyerang Kiekyat guna membantui ayahnya, Kiekyat memperoleh kesan bahwa kepandaian si gadis cukup tinggi. Namun, sekarang mengapa dia begitu jari sekali terhadap orang yang meniup seruling, yang disebutnya sebagai seorang iblis. Tetapi Kiekyat tidak menanyakannya. Hanya saja, si gadis telah menuju ke sudut ruangan di dekat tumpukan padi yang tertumpuk tinggi itu. Gadis ini melambaikan tangannya memanggil Kiekyat. Kiekyat menghampiri. Kita tidak boleh terlihat oleh si iblis, karena kalau memang terlihat olehnya, kita bisa menghadapi bahaya yang tidak kecil kata si gadis. Kiekyat jadi mengerutkan alisnya, dia jadi tambah heran. Mengapa gadis tersebut begitu ketakutan sekali kepada si iblis, padahal dia baru mendengar suara serulingnya belaka? Melihat Kiekyat seperti tidak mau mempercayai perkataannya, si gadis tampaknya jadi agak mendongkol. Kau tidak percaya tanya si gadis dengan suara yang mendongkol. Kiekyat jadi tertawa kecil melihat kelakuan si gadis. Aku bukannya tidak mempercayai keteranganmu, hanya, ku kira kepada seorang manusia seperti orang yang kau namakan si iblis itu, ku kira kita tidak perlu terlalu juri, tidak perlu kita ketakutan begini rupa kata Kiekyat. Gadis itu jadi tambah mendongkol. Kau belum mengetahui siapa sebenarnya dan kau belum mengenalnya, sehingga kau tidak mengetahui kekejaman dan ketelengasan tangan si iblis. Kiekyat hanya tertawa saja. Si gadis tambah mendongkol. Baru saja dia mau berkata lagi, atau segera terdengar suara tiupan seruling yang mengelun-elun berirama menyedihkan sekali, terdengar semakin dekat, sehingga si gadis jadi membatalkan maksudnya untuk berkata, dia telah menarik tangan Kiekyat, mereka telah menyelingap ke dalam tumpukan padi. Suara seruling terdengar semakin mendekati ke arah tempat itu. Hati Kiekyat jadi berdebar cukup keras. Hati anak muda Sili ini berdebar bukan disebabkan dia ikut jari kepada si iblis, melainkan dia bisa merasakan wanginya bebawan yang tersiar dari tubuh si gadis. Karena tubuh mereka berdiri berendeng dekat sekali, bahu dengan bahu saling sentuh satu sama lainnya, maka dengan sendirinya jarak mereka dekat sekali. Yang membuat hati Ciekyat jadi berdebar adalah tangan si gadis yang mencekal tangannya. Ciekyat dapat merasakan halusnya kulit tangan si gadis yang sedang mencekal tangannya. Apalagi si gadis sedang dalam keadaan tegang, sehingga setiap kali dia mendengar suara seruling itu tambah dekat, dia selalu meremas tangan Ciekyat. Tangannya diremas berulang kali begitu, hal ini membuat Ciekyat jadi tambah gugup. Sebetulnya Ciekyat mau menarik pulang tangannya itu, tetapi dia takut nanti tersinggung hati si gadis. Maka dari itu, tetap saja dia membiarkan tangannya tersebut dicekal oleh si gadis. Keadaan di sekitar tempat tersebut sangat sepi sekali. Tidak terdengar suara apapun, karena malam telah larut benar. Hanya suara seruling itu yang terdengar semakin jaring. Suara seruling itu terdengar semakin dekat saja, hal ini membuat tangan si gadis Lan Miko jadi tambah dingin dan keringat dingin memenuhi telapakan tangannya. Ciekyat merasakan tangan si gadis silan itu, yang dingin luar biasa. Dengan sendirinya Ciekyat jadi merasa kasihan. Baru saja dia mau menghibur diri si gadis, atau suara seruling yang lengking tinggi itu telah berhenti. Sebagai seorang jago silat yang mempunyai pendengaran yang sangat tajam sekali, maka Ciekyat segera juga mengetahui bahwa orang yang meniup seruling itu telah berhenti di muka rumah. Dia ada di depan pintu kata Ciekyat berbisik di dekat telinga si gadis. Dan waktu dia berbisik begitu, beberapa helayanak rambut si gadis menyentuh hidungnya, sehingga membuat hati Ciekyat jadi tambah berdebar keras. Orang itu berdiri bimbang di muka pintu, dia tidak lantas masuk. Tanda petik. Si gadis tidak menyahuti, hanya mencekal tangan Ciekyat. Rupanya dia sedang ketakutan sekali. Ciekyat memasang terus pendengarannya. Dia-dia telah mengulurkan tangannya mendorong pintu bisik Ciekyat. Belum lagi Lan Miko menyahuti, atau segera juga telah terdengar suara pintu menjeblak. Si gadis sendiri sampai seperti orang terjengkit saking terkejutnya. Wajahnya pucat sekali dan tubuhnya menggigil sedikit. Dengan mendengar suara daun pintu yang tertolak terbuka, si gadis segera mengetahui bahwa iblis itu sedang melangkah masuk. Maka dari itu cepat-cepat si gadis Lan Miko menahan napasnya, dia jari suara napasnya itu akan terdengar oleh iblis. Dan yang benar-benar membuat si gadis jadi tambah jari kepada si iblis adalah pintu itu, yang sebetulnya telah dikunci dan dipalang, dipalang oleh sebatang kayu yang tebal. Namun oleh si iblis hanya didorong begitu saja pintu itu telah terbuka. Dan palang kayu yang dipalangkan telah patah, jatuh di lantai dengan mengeluarkan suara yang agak keras. Wajah si gadis jadi tambah pucat. Ciekyat juga dapat merasakan ketakutan hati si gadis. Dia memasang pendengarannya, karena dia mau tahu apa yang dilakukan oleh si iblis. Sebetulnya Ciekyat mau untuk mengintai si iblis, dia mau melihat bagaimana rupa si iblis yang telah membuat Lan Miko begitu ketakutan. Tetapi tumpukan padi-padi itu terlalu tinggi dan juga terlalu banyak, sehingga tidak mungkin bagi Ciekyat untuk mengintai. Kalau memang dia menggeser tubuhnya, tentu si iblis akan mendengar suara keresekan batang-batang padi itu yang bersentuhan dengan baju Ciekyat. Karena setidak-tidaknya sebagai seorang yang dijerikan dan ditakuti oleh Lan Miko, seorang gadis yang mempunyai kepandayan cukup tinggi, tentunya si iblis sangat liahai dan mempunyai kepandayan yang luar biasa serta mempunyai pendengaran yang tajam sekali. Maka dari itu, Ciekyat jadi tidak berani menggerakkan tubuhnya juga. Keadaan sangat sunyi sekali. Tidak terdengar suara apapun. Sunyi benar. Terdengar iblis itu batuk-batuk beberapa kali. Kemudian sunyi lagi. HMM hanya rumah kosong kata si iblis, seperti orang mengumam. Suara si iblis lembut sekali, suara seorang wanita. Ciekyat jadi tambah heran lagi. Hanya seorang wanita saja, yang kalau didengar dari suara itu lembut sekali, mengapa harus dibuat juri begitu oleh Lan Miko? Ciekyat jadi penasaran sekali. Sebetulnya dia mau melompat keluar dari tempat persembunyiannya guna melihat orang yang dinamakan dirinya si iblis itu. Tetapi Lan Miko telah mencekal tangan si anak muda keras-keras. Si gadis seperti juga mengerti dan mengetahui akan maksud hati Ciekyat. Waktu Ciekyat menoleh sedikit, si gadis menggelengkan kepalanya perlahan. Lahan, memberi tanda agar Ciekyat tidak menimbulkan suara yang bisa menimbulkan kecurigaan si iblis. Ciekyat jadi mengalah. Dia tidak tega untuk menentang keinginan si gadis. Maka dari itu, dia telah tetap bersembunyi di tempatnya. Heran. Heran sekali. Kemana larinya setan kecil itu terdengar si iblis telah mengumam lagi dengan suaranya yang lemah lembut sekali. Dan terdengar suara keresekan, rupanya si iblis telah menggunakan ujung serulingnya untuk mencongkel-congkel tumpukan padi. Lan Miko jadi tambah ketakutan, tubuhnya agak gemetar. Dia jari kalau memang si iblis terus-menerus mencongkelkan ujung serulingnya itu ke bagian-bagian lain ditumpukan padi itu. Tentu diri mereka akan terlihat juga akhirnya. Hanya yang membuat si gadis Lan Miko tidak mengerti pula, siapakah yang dimaksudkan oleh si iblis dengan sebutan setan kecil itu? Apakah yang dimaksudkan itu adalah diri Miko sendiri? Tetapi Miko yakin bukan, tentu ada orang lainnya lagi. Terdengar si iblis telah menghela nafas. Hai! Setan kecil itu memang benar-benar gesit. Kurang ajar sekali memang. Dapatku cari, tentu biji matanya, akan kukrek keluar mengumam si iblis lagi dengan suara yang tetap lembut. Walaupun kata-katanya itu merupakan kata-kata makian. Mungkin si setan kecil telah melarikan diri ke arah timur. Dan setelah berkata begitu, terdengar si iblis melangkah menjauhi. Hal ini menandakan bahwa si iblis keluar dari ruangan tersebut. Ciekyat juga mendengar bahwa langkah iblis ini semakin menjauhi, lalu tidak terdengar lagi. Anak muda ini mau melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi tangan Ciekyat tetap dicekal oleh si gadis silan itu, keras sekali. Jangan keluar dulu kata Miko dengan suara berbisik. Kita tunggu sesaat lagi lamanya. Ciekyat jadi heran sekali. Tetapi biarpun heran, toh Ciekyat mau mendengar dan menuruti permintaan gadis itu. Hanya yang membuat Ciekyat jadi tidak mengerti, mengapalan Miko menyuruhnya tidak keluar dulu, sedangkan si iblis yang begitu ditakuti Miko telah berlalu? Mengapa mereka harus bersembunyi terus di situ, di tempat yang kotor dan sempit sekali? Memang sebagai seorang anak muda tentunya Ciekyat lebih mau berdiam terus di tempat seperti itu bersama si gadis duduk berendeng berhimpitan. Namun sebagai seorang kongcu, Ciekyat tidak mau mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Dia tidak mau pikirannya itu dipenuhi oleh angan-angan yang kotor. Maka dari itu, dia jadi heran sekali si gadis menahan dirinya supaya tidak keluar. Lagi. Sedang Ciekyat kebingungan begitu, tahu-tahu telah terdengar suara langkah kaki yang cepat sekali. Ciekyat jadi menduga bahwa yang datang ini adalah ayah si gadis, lelaki tua yang tadi menjadi orang buruhan. HMMM, setan kecil itu memang tidak bersembunyi di sini. Kalau memang dia bersembunyi di sini dan menduga aku telah berlalu, tentunya dia akan keluar mengumam seseorang dengan suara kecewa. Ciekyat mendesir darahnya. Dia kaget sendirinya. Karena dia mengenali suara itu. Suara tersebut adalah suaranya si iblis. Dengan sendirinya dia jadi heran sekali, mengapa si iblis kembali? Sebagai seorang yang cerdas, Ciekyat segera, tersadar. Tadi rupanya sengaja si iblis mengeluarkan kata-kata bahwa dia akan berlalu. Kemudian dengan cepat dia telah meninggalkan rumah ini beberapa puluh langkah jauhnya, lalu dia kembali lagi. Kalau memang ada yang bersembunyi di situ, tentunya orang itu akan kepergok olehnya, sebab orang yang bersembunyi di situ telah keluar dari tempat persembunyiannya, karena menduga si iblis telah berlalu. Dengan sendirinya, si iblis akan memergoki orang itu. Mengetahui itu, Ciekyat jadi menggidik sendiri. Betapa cerdiknya iblis itu. Kalau memang tidak ada Lan Miko tentu dirinya telah tertipu oleh si iblis. Hal ini menunjukkan bahwa biarpun Ciekyat mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, namun dia masih kurang pengalaman di dalam kalangan Kang O. Terdengar si iblis menghela nafas, kemudian suara langkah kakinya yang kian menjauh. Sekarang iblis itu baru benar-benar berlalu katalan Miko sambil melepaskan cekalan tangannya. Sekarang kita boleh keluar. Sambil berkata begitu, si gadis telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya lebih dahulu. Ciekyat juga telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seruling yang ditiup oleh si iblis yang semakin lama semakin menjauh. Si gadis silen itu jadi menghela nafas. Wajahnya masih agak pucat. Ah, kalau memang tempat persembunyian kita kena dipergoki oleh si iblis, tentu kita akan celaka. Kata si gadis dengan memperlihatkan wajah yang mengandung perasaan ngeri. Dia terlalu telengas, sehingga kita tidak mungkin dapat melawan dirinya iblis itu, kepandainya terlalu tinggi dan kosan sukar untuk diukur. Mendengar perkataan si gadis, Ciekyat tersenyum. Tetapi ku kira kita tidak usah terlalu takut kepada iblis itu, kata Ciekyat dengan suara yang tenang. Si gadis jadi mengerutkan alisnya waktu ia mendengar perkataan Ciekyat. Tak usah jari padanya tanya si gadis. Hau, kau belum bertemu dengan dia, maka bisa kau mengeluarkan kata-kata begitu. Tetapi selihai-liihainya iblis itu, tentunya dia tidak lebih liihai dari jago nomer wahid di daratan Tionggoan bukan kata Ciekyat. Si gadis jadi berbalik heran. Jago nomer satu tanyanya dengan suara tak mengerti. Apa maksudmu Ciekyat tersenyum? Ya, menurut tanggapanku, biarpun kepandaian si iblis liihai sekali, tinggi luar biasa dan tangannya telengas, toh dia belum tentu bisa menguas air rimba persilatan dan menjadi jago nomer satu, bukan? Mendengar perkataan Ciekyat, si gadis memperlihatkan mimik wajah yang serius sekali. Tidak bisa kau berkata begitu kata Lan Miko cepat. Iblis ini mempunyai kepandaian yang luar biasa tingginya. Hampir tak ada tandingan bagi dirinya, maka dia selalu mengembara guna mencari seorang jago yang bisa menandingi kepandaiannya. Namun sampai detik ini, si iblis masih belum menemui orang yang bisa menandingi kepandaiannya. Yang bisa merubuhkan dirinya. Maka dari itu, biarpun dia sangat telengas, tak ada seorang jago pun yang bisa menguasai dirinya dan memendung kejahatan yang dilakukan oleh si iblis. Ciekyat tidak mau mendebat perkataan si gadis lagi. Dia hanya mengambil setumpuk kecil batang-batang padi, dibakarnya untuk mengurangi hawa dingin dan melenyapkan nyamuk-nyamuk yang banyak berkeliaran di ruangan ini. Api segera menyala, unggon kecil tersebut menyiarkan asap yang agak besar, sehingga binatang-binatang malam, kupu-kupu kecil, yang banyak bertebaran di ruangan ini, telah lenyap. Baru saja Ciekyat mau berkata-kata lagi, tiba-tiba terdengar suara berkeresekan di antara batang-batang padi itu. Namun kepala manusia itu begitu tersembul, sudah lantas orang itu telah mengayunkan tangannya. Ciekyat jadi heran sekali, begitu juga Lan Mikyo, mereka menoleh ke arah asalnya suara keresekan itu. Sedang Ciekyat dan Mikyo terheran-heran begitu, tahu-tahu tampak tersembul kepala manusia dari tumpukan padi itu. Mikyo jadi kaget sekali, dia mau menegurnya dan sambil mau melompat untuk berdiri. Namun kepala manusia itu begitu tersembul, sudah lantas orang itu telah mengayunkan tangannya. Meluncur sebatang paku segitiga, yang biasanya dinamakan Tok Sinteng. Paku itu, senjata rahasia yang dilontarkan oleh orang asing tersebut, telah meluncur dengan cepat sekali ke arah Mikyo, sehingga si gadis kaget sekali, sebab jarak mereka dekat benar dan paku Tok Sinteng telah menyambar dengan cepat sekali. Terima kasih telah menonton!